Halo saudara-saudara Jumpa lagi di The Soleh Solehun Interview Kali ini bersama Budi Dalton Singkatan itu Pengendali Saiton Dalton Dulu ada teman Babaturan, Kang Bang Bang Buta Jadi beliau ini senior Di Wanadri juga Saya sebagai budak litik Yang suka pakai motor tua Saya itu lutik-lutik Tapi bangor saya itu juga Dalton Saya itu sahah Dalton Datarnya macam komik Ya kan Dalton baru penjahat itu kan Jadi beliau dulu yang pernah menamai itu Jadi keterusan orang lain Disebut Kang Bang Bang Buta itu Pengendali Saiton Dulu itu Itu umur sabar? Jadi SM P kelas 3 Kurang lebih umur seberanya Belum 17 ya Belum Masih 15 tahun udah pakai WL tahun 48 Itu The Harley Oh WL 48 Jadi gara-gara budak bangor bisa Bangor bisa ya Lutik-lutik Itu Gitu Gitu Terus weh itu tuh jadi budi Dalton Budi Dalton Iya Dalton Hari pengendali Saiton mah Itu mah singkatan yang dibuat-buat Karena adanya pengendali masa Dalmas Iya Jadi harus ada saingannya Dalton Tapi asli nama Teta nya Dalton bersaudara Teta dari situ lah Karakter budak litik bangor Tapi emang Sabangor ku mah Budi Dalton Bangor yang dimaksudnya Bangor budak lalaki Artinya begini Alhamdulillah sampai sekarang Maha narkoba saya belum Pernah pegang Obat-obatan juga tidak Tapi kalau melewati Alkohol gitu Maha ya mungkin Pernahnya Nah bangor yang dimaksud Hari Tateh Apa yang belum saatnya dilakukan orang Dia udah duluan gitu ta Contoh Orang lain mah beli motor Naonnya GL jaman hari Tateh Budak SMP mah meren Suzuki FR lah jaman itu ya 87 gitu Nah saya udah pake Triumph waktu itu Triumph 56 Terus pengen punya Harley Yaitu punya WL Itu SMP kelas 3 Padahal tidak ada Taya turunan Tidak ada turunan Bapak saya seorang bikers gitu Gak ada Oh lain Jadi tahun 85 Ceritanya Di depan gedung Sate Taya FFI Festival Film Indonesia 85 di Bandung Nah konvoy nate Pake motor-motor itu HCB Harley Harley Club Bandung Saya sebagai budak lalaki Anjir ya motor naon Dari situ kepikiran Terus gitu Tentang motor-motor yang bentuk itu cari Dapetlah Motor Triumph Dengan harga 180 ribu rupiah Tiger Cup Tahun? Itu tahun 86 Akhir 86 Akhir 87 Punya Triumph Tiba-tiba Triumph lah Triumph tahun Tahun 56 Itu Triumph Tiger Cup Kecil Itu uang sendiri Waktu itu Sehari itu Sebulan 10 ribu rupiah Sampai saya beli Dari Pak Ukar Namanya Orang MAC Motor Anti Club Di Buah Batu Karena dia butuh Uang untuk berobat 180 ribu Dibayar 100 ribu Motor dibawa 80 ribu rupiahnya Sebulan 10 ribu Jadi 8 bulan tuh Baru lunas Di Pak Ukar Pas lunas Maut Di Pak Ukar Jadi sebenarnya Ngejual motor Tidak membantu Buat pengobatan Dan dicicil Jadi punya motor Triumph SMP Nah SMP Akhir Bapak saya Ternyata kakek saya Polisi Zaman Jepang Kakek saya Dan dia punya Inventaris Motor Sepeda motor Harley Davidson Dicari lagi Ini kok asramanya Ternyata masih ayak Gitu Dihirupan lah Gitu Oleh bengkel Lalu saya punya Harley Saat itu SMP Itu 180 ribu Tnya mahal apa murah Saat itu ya Saat pertama Memang motor itu Sakituan lah Paling mahal itu 300 ribu Harley WL Waktu itu Saya beli Selain yang dari kakek Itu beli 1.250.000 Di Tasik Saya beli WL C Tahun 52 Itu saya punya Itu saya Uang sendiri 1.250.000 Kurang lebih Waktu saya SMA Jadi waktu saya SMA Saya pernah main band Buka duit Dari band Wah Ngumpulkan Ngumpulkan Bisa beli motor Harganya 1.250.000 WL Saya tahun 52 Motor Motor Jepang Sabarhan Motor Jepang Sudah juta Sudah juta GL GL Dan lain-lain Karena saat itu Motor itu Belum seperti Jigayu Valuenya tinggi Saat itu Memang antik Tapi Tidak Nautnya Tidak menjamur Jigayu Belum menjadi Wah Mahal Pisan Tidak Belum seperti itu Harganya Masih masuk akal Masih masuk akal Saat itu Semirip Motor-motor Jepang Masih sehargalah Bahkan ada yang Lebih murah Jadi gara-gara Motor TSM Iya Kalau seingat saya Tahun 90an Mulailah masuk Harley Davidson Yang baru Ke Indonesia Airsoftail Dan lain-lain Disitu Baru Anjir Mahal Mulailah Harga motor-motor Itu ikut Motor-motor Tua Ternyata Meli Anyar Maha Mendingan Lebih Klasik Pasti Lebih Tinggi Harganya Itu 90an Itu 91 Berarti Itu remaja Teges Gawel Jeng Karolot Jeng Karolot Batak Naki Ayo Tapi saya Mereka Aduh Loba balan Karolot Beliau itu Salah satu Anggotanya Di HCB Harley Club Bandung Jadi Karena Beliau Tokoh Mungkin Saat itu Tokoh Komudalah Hanya Aktif Juga Di Wanadri Kan Saya Sering Nongkrong Juga Di Rumah Nak Jadi Mulai Kenal Kenal Temen Temen Kenal Motor Motor Kenal Orang Orang Motor Kalau Mereka Jalan Ah Miluan Ah Miluan Tapi Tapi Tiba 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 Waktu Tiba Waktu main Ke BIP Langsung Menemukan Satu komunitas Anak muda Semua Minggir Aja Gaul Dengan Yang muda Bikinlah Bikers Brotherhood Anak-anak mudanya Dimana Dari BIP Juga Nongkrong Kebanyakan Seni Rupa ITB Mereka Eksentrik Tapi Tetap Umurnya Semua Di Atas Saya Jadi Gara-gara Daripada Gaul Sama Orang Sesama Becinta Motor Tua Berarti Brotherhood Tahun 1988 Paling Muda Saat Itu Tetap Saya Yang Muda Yang Lain Udah Kuliah Berarti SMA SMA Kelas Satu Mungkin SMA Kelas Satu Yang Lain Kuliah Ya 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 Gitu Berarti Pendiri Brotherhood Sabara Urang Ya Kalau Yang Tercatat Di Sejarah 33 Orang Tapi Kan Mungkin Saat Itu Sebetulnya Sudah Banyak Yang Terlibat Mah Tapi Mungkin Belum Punya Motor Tua Tapi Saper Gaulan Loh Tapi Pada Saat Si Organisasi Ini Dipakukan Maka Harus Ada Nama Kan Pendirinya Siapa Mencullah Saat 33 Orang Gitu Tapi Bukan Berarti Saat Itu Konsentrasi Di Motor Saya Aktif Di Musik Tahun Yang Sama Juga Saya Sudah Aktif Di Main Musik Tahun 90 Han Di DKSB Tahun Seberat Kalau DKSB Saya Dari 8 Tilo TSD SD Saya Itu Murid Drum Sebetulnya Yang Ajar Waktu Itu Almarhum Hari Rusli Langsung Wah Jagona Perkusi Iya Jadi Basic Saya Makanya Alat Pukul Bukan Main Drum Drum Itu Bagian Kecil Dari Perkusi Kan Nah Makanya Saya Belajar Dari Dia SMP Tiba Tiba Yang Saya Ingat Satu Hal Zaman Dulu Mak Ayah Groupband Karena Jack Daniel Pak Hari Pocang Kang Ari Julian Mereka Main Dilaga Saya Mas SD Tiba Tiba Kang Hari Rusli Ini Almarhum Datang Ke Rumah Saya Masih SD Kelas 4 Di bawah Kelas 5 SD Di bawah Sama Kang Hari Rusli Kelaga Laga Itu Tempat Hiburan Malam Tiba Tiba Budi Mana Diuk Dinadram Duduk Saya Di drum Barijeng Pemain band Karolot Lagu Lagu Nah Saya Main Dua Sesian Malam Itu Tanpa Saya Tahu Lagu Lagu Tenyaho Dengan Jack Denius Nama Band Nya Dengan Kumahan Tenyaho Laguna Tapi Ah Yang Ya Hari Ritmik Masih Begitu Begitu Juga Akhirnya Lama Kelamaan Saya Jadi Harus Tahu Lagu Lagu Yang Mereka Suka Bawain Kenapa Malam Itu Main Karena Kang Kikinya Pemain Ram Waktu Itu Sakit Jadi Ganti Jadi Hari Rusli Langsung Ngu 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 Langsung Saya Main Lah Disitu Dua Sesian Pulang Alhamdulillah Dibayar Rp15.000 Jaman Itu Sudah Cukup Jaman Segitu Rp15.000 Besar Digaji Anjir Saya Menang Duit Lenggnya Ke Bapak Saya Saya Moga Duit Tidak Dram Main Musi Hari Rusli Maen Oke Enggak 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 Cuman Pak Hari Pocang Har Cina Ayah Murid Bisa Ngagantikan Kang Kiki Pemain Dram Gering Ayah Ayah Beliau Ngejemput Saya Tahu Langsung Saat itu Kan saya Tidak Tahu Legend Atau Tidak Pokoknya Mereka Kalo Ayo Ben Pokoknya Maneh Namaen Gunjra Ikutin Ngesan Ngesan Berarti Rolling Stone Dari mereka Kenal Rolling Stone Cinta Rolling Stone Mengenali Rolling Stone Betul Jadi Banyak Lagu-lagu Yang Dibawakan Ya Tentunya Saat itu Lagu-lagu Rolling Stone Ada Lagu-lagu Sah Kang Ari Julian John Denver Lalu Prokol Harum Nukar Itulah Lagu-lagu Band Zaman Harita Di Nightclub Berarti Belajar Drum Ke Hari Rusli Berapa tahun 83 Saya mulai Dari 83 Lalu Kalau show Di panggungnya Waktu itu Ada Off the record Opera Tusuk Gigi Saya main Ada beberapa opera Saya main Operan Hari Rusli Main Ya Udah Udah Dilibatkan Karena Hari Rusli Kan jarang Main Drum Solo Kadang-kadang Empat Pemain Ram Lima Pemain Ram Gitu kan Dijajarkan Sangat Perkursif Jadi Pertunjukan Gitu Jadi Saya Walaupun Masih belajar Tetap Masih ada Yang backup Lain kan Ada Kang Dickie Di Dixon Disitu Ada Pemain Ada Moro Kebanyak Yang main Ke Kadian Nama Eddie Kemot Gitu Kan Disitu Juga Junior Junior Seperti apa Belajar Sama Hari Rusli Itu Ya Sebetulnya Secara Non Teknis Pasti Sama Tapi Yang Membedakan Dengan Dia Itu Selama Saya Tidak Bisa Coordination System Coordination System Itu Memisahkan Apa Siaraf Kaki Kanan Kaki Kiri Tangan Kanan Kiri Sebelum Bisa Itu Dibari Materi Lain Sok We Tahu Laca Naki Kian We Duk 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 Belum Laku Ya Ya Mungkin 6 bulan Sampai Setahun Terus Koordinasi Gitu Maka Dari Itu Funky Drumming Yang Dia Buat Sebagai Curriculum Ya Itu Harus Bisa Baca Sendiri Artinya Kiri Membaca Kiri Kanan Membaca Kanan Kaki Kanan Membaca Kanan Kaki Kiri Membaca Kiri Dan Punya Porsi Masing-masing Gitu Tah Main Ate Apa Sangat Dinamis Lah Gitu Dan Saya Pikir Biasanya Kalau Saya Ngajar Itu Suka Kita Lewat Jadi Ah Tepenting Langsung Main Ritmik Tapi Berbeda Dengan Sosok Almarhum Hari Rufli Justru Itu Dasar Artinya Itu Harus Selesai Dulu Ritmik Gampang Tapi Pending Mane Tom Pak Wujud Kami Kurang Lebih Begit Berarti Bisa Baca Partitur Ya Harus Apalagi Ngajar Sekarang Ya Harus Baca Partitur Jadi Sebetulnya Saya Sekarang Baca Partitur Udah Agak Kurang Karena Saya Lebih Fokus Di Baca Quran Alhamdulillah Insyaallah Barokah Insyaallah Pantesan Ini Sudah Mulai Menumbuhkan Yang Sambil Opi Ya Silahkan Berarti Pelajaran Berharga Dari Seorang Hari Industri Apa Itu Ada Satu Hal Yang Terakhir Dia Katakan Di rumah Sakit Pada Saat Beliau Sakit Dan Beliau Menitipkan Universitas Pasundan Jurusan Musik Kepada Saya Artinya Budi Kamu Balik Lagi Ke Pasundan Pada 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 Pasundan Pasundan Ini Unpas Seni Musik Dia Musik Industri Lalu Saya Tanya Sama Dia Mas Biar Saya Kejiwai Mengenai Musik Industri Maka Tolong Definisikan Dulu Apa Itu Musik Industri Seorang Hari Rusli Menjawab Tangan Sorangan Mungkin Dia Bakal Kepangi Komplok Mau Tenggit Alah Aing Jadi Musik Industri Kepangi Jadi Tesempat 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 Itu Artinya Begini Saya Cari Referensi Artinya Menurut Berklee Apa Musik Industri Ternyata Semua Punya Definisi Masing-masing Maka Dari Itu Universitas Pasundan Jurusan Seni Musik Saya Yang Mendefinisikan Saat Itu Musik Industri Di Pasundan Barang Baku Menjadi Bahan Jadi Bahan Jadi Menjadi Layak Jual Layak Jual Menjadi Laku Dijual Jadi Kalau Tidak Laku Dijual Can Jadi Industri Karek Musik Ungkul Tapi Kudutinu Bahan Baku Manehna Kudutinu Lain Saha Karena Kebanyakan Memang Mahasiswa Di sana Memang Dari Dari Wilayah Daerah Di Jawa Barat Bukan Mahasiswa Dari Kota Besar Kebetulan Berarti Mungkin Hari Rusli Juga Antara Dia Juga Nggak Tahu Mendefinisikannya Atau Biar Biar Punya Karakter Sendiri Saya Pikir Gitu Jadi Jangan Didoktrin Oleh Musik Industri Yang Sudah Dipakukan Oleh Universitas Lain Gitu Biar Punya Karakter Sendiri Tangan 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 Aduh Bahkan Hari Rusli Mendirikan Jurusan Fakultas Jurusan Musik Jurusan Musik Setelah Dari UPI Oh Ya Dulunya Beliau Ini Di Ikip Kan Kang Hari Rusli Dulu Pernah Menjadi Sekretaris Jurusan Di Ikip Lalu Beliau Mendirikan Di Universitas Pasundan Jurusan Seni Musik Terus Ngajak Kang Budi Ya Beberapa Pengajar Dulu Dari DKSB Dulu Sebelum Dosen Akademiknya Ada Jadi Kebanyakan Dosen Luar Biasa Ustad Eric Yusuf Dulu Ngajar Kang Hafil Perdana Handiman Ruli Ada Banyak Sekali Pengajarnya Yang Dari DKSB Atau Praktisi Dulu Atau Suka Disebut Dosen Luar Biasa Tengah Kan Zaman Waktu Itu Atau Praktisi Itu Bukan Akademisi Nah Karena Kebutuhan Dan berubah Menjadi S1 Maka Dosen-dosen Yang Latar Belakang Musik Memang Harus Ada Artinya Akademisi Mulailah Kita Kerjasama Dengan Isi Jogja Solo Dan Lain-lain Termasuk Dari STSI Jadi Banyak Sekali Di Unpas Dosen-dosen Yang Lulusan Unpas Itu Sendiri Dan Juga Dari Yang Lain Praktisinya Mulai Berkurang Nah Sisa-sisa Dari DKSB Tinggal Saya Yang Di Jurusan Musik Yang Lain Sudah Sudah Berhenti Disitu Tinggal Saya Termasuk Ustadz Erik Sekarang Sudah Jadi Ustadz Dulu Basis Beliau Ini Band Namanya Itu DMC Digital Music Crew Jadi Kang Erik Yusuf Ruli Handiman Dengan Dodi Kang Dodi Waktu DMC Gitu Kan DMC Ini Kang Erik Yusuf Pemain Bass Pantesan Dia Sama-sama DKSB Yang Paling Berharga Dari DKSB Apa Selama Ada Di Ya Jadi Begini Kalau DKSB Itu Sebetulnya Depot Kresi Seni Jadi Kalau Seni Lebih Luas Musik Hanya Bagian Kecilnya Pada Saat Saya Bermain Musik Di DKSB Tiba-tiba DKSB Ini Kang Hari Rusli Ini Bikin Teater Musikal Tiba-tiba Teater Musikalnya Butuh Sosok Pemain Yang Di Teater Karena Tidak Ada Lagi Pemain Mane Woy Main Budi Mane Kurang Lain Pemain Teater Jadi Mau Tidak Mau Saya Belajar Teater Saya Mulai Main Teater Tiba-tiba Dari Teaternya Ada Sketsa Lebaran Waktu Itu Tahun 90 Kang Hari Rusli Dan Menulis Juga Saat Itu Naskah Bikin Dengan Saswi Bikin Reaksi Waktu Itu Di Sebuah Stasiun TV Waktu Itu R.CTI Kalau Gak Salah Terus Makanya Tiba-tiba Kok Si Kang Budi Ini Main Teater Iya Cana Main Film Akademisi Main Musik Bangor Memotoran Iya Karena Kembali Lagi Jarambah Tadi Saya Mayannya Tidak Di Satu Titik Motor Motor Ungkul Atau Musik Ungkul Tidak Di DKSB Itu Semua Seniman Ada Termasuk Teh Reni Jayusman Sebagai Senior Dulu Teriawan Munaf Juga Disitu Masih Dulu Main Keyboard Banyak Sekali Senior Saya Disana Nga Bodor DKSB Berat Nah Sebetulnya Saya Bukan Nga Bodoh Tapi Kalau Saya Ngomong Salah Salah Anggan Maneseri Padahal Aing Malah Pelawak Pelawak Mas Sole Stand up Komedo Tapi kan Bodor Mungkin Ada Beberapa Yang Biasa Saya Ucapkan Yang Sudah Lama Tidak Didengar Orang Karena Mungkin Saya Orang Lemur Orang Kampung Dan Itu Mungkin Menjadi Picassirian Padahal Menurut Saya Biasa Gitu Kita Cek Batur We Hayang Seri Saya Bukan Pelawak Padahal Tapi kan Sering Dapat Peran Komedi Sering Mendapat Peran Komedi Jadi Yang Menarik Ini Dari Papa Arwes Waktu Itu Kita Bicara Beliau Ini Kehilangan Sosok Tokoh Pemain Film Anu Nyunda Saya Bilang Ke Papa Arwes Hapuntan Papa Arwes Banyak Sekali Ada Kang Ju P-project Ada Kang Da'an Ada Ayah Ronald Ayah Sibucek Bisa Cek Kurang ke Susundaan Betul Pemain Susunda Maloba Tapi Nujorangan Mane Cunah Nucunihin Ajir Berarti Butuh Pemain Nucunihin Yang bener Nama Lain Cusunda Sundate Jadi Nucunihin Main Aja Lagi Tapi Berarti Semua Karena DKSB Ya Berawalnya DKSB Termasuk Tiba-tiba Saya Itu Zaman Dulu Ya Tahun 90-an Banyak band Di Bandung Kan banyak Cafe Dan Semua Cafe Itu Memainkan Live Band Kalau Band-band Pemain Drumnya Sakit Pasti Saya Yang Ditelepon Untuk Menggantikan Kenapa Karena Lagunya Saya Tidak Tau Pun Saya Harus Siap Untuk Bisa Main Termasuk Dengan Teman-teman Dulu Brown Sugar Apa R&B T5 Saya Pernah Ikut Main Me Voices Pernah Ikut Main Dengan Kalau Saya Pernah Main Di KSP Termasuk Drumernya Project Pop Saya Juga Main Dengan Rida Sita Dewi Juga Saya Pemain Drumnya Artinya Saya Tidak Bauan Harus Genrenya Begini Gitu Enggak Saya Mau Main Apa Aja Hayulah Dangdut Hayul Drummer Segala Macem Saat Itu Tapi Saat Itu Karena Saya Ini Waktunya Mungkin Kosong Juga Sehingga Kalau Mereka Pemain Drumnya Sakit Atau Apa Saya Pasti Siap Gitu Karena Dasi Budi Mas Santai Wae Di DKSB Gitu 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 Gabung Gabung Nanti Di Stand Up Comedy Berarti Masuk Dunia Akademis Dari Tahun Berapa Masuk Akademis Itu 99 Pada Saat Didirikannya Seni Musik Ini Di Unpas Pertama Kali Didirikan Saya Udah Terlibat Disitu Dengan Kang Hari Sebagai Dosen Luar Biasa Atau Dosen Praktisi Tapi Saya Sempat Berhenti Pada Saat Saya Keliling Sekian Tahun Atau Empat Atau Lima Ceritanya Tadi Waktu Hari Rusli Sakit Tiba Tiba Saya Dipanggil Dipanggil Itu Untuk Apa Dia Memberikan Satu Pesan Bahwa Lu Balik Lagilah Ke Unpas Bantuan Di Unpas Ayanaon Untuk Memperbaiki Kurikulum Dan Lain Lain Akhirnya Kan Mau Tidak Mau Saya Harus Menjadi Seorang Akademisi Karena Saat Itu Dapat Jabatan Jabatannya Yaitu Ketua Jurusan Tiba Tiba Saya Balik Lagi Jadi Ketua Jurusan Berarti Ini Wasiat Hari Rusli Sebetulnya Itu Makanya Saya Tidak Pernah Punya Niat Untuk Meninggalkan Itu Karena Ada Satu Hal Yang Berat Yang Dititipkan Mengenai Seni Musik Ini Walaupun Teman-teman Yang Ngajar Disana Yang Seangkatan Saya Itu Sudah Tidak Ada Tinggal Saya Sendiri Yang Disana Yang Lain Sudah Punya Kesibukan Dan Di Luar Segala Macem Ini Karakter Itu Pertanyaan Yang Menarik Juga Untuk Dijawab Karena Semua Orang Seperti Itu Tapi Karena Kebiasaan Mungkin Kebiasaan Begini Jam 8 Pagi Saya Sebagai Akademisi Sampai Jam 5 Sore Di Hari Senin Saya Berbicara Sebagai Akademisi Saya Di Kelas Juga 2 SKS Mengajar Tapi Maghrib Saya Sudah Harus Standby Di Ada Nama Acara Saya Yang Ngobat Di Youtube Ngobat Geskudu Unyang Anjing Ini Satu Hal Tapi Karena Sudah Kebiasaan Menempatkan Itu Termasuk Berbicara Di Depan Misalnya Di Seminar Makanya Kadang-kadang Orang Tidak Percaya Bener Si Budita Jadi Pembicara Pas Ditinggali Referensi Di Youtube Unyang Anjing Goplo Akhirnya Saya Sulit Untuk Menjawabnya Karena Itu Berdasarkan Kebiasaan Jadi Saya Tahu Siapa Yang Saya Ajak Bicara Artina Tidak Mungkin Saya Berbicara Seperti Itu Di Depan Kalangan Akademisi Tidak Mungkin Saya Berbicara Seperti Itu Misalnya Di Film 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 Ada Perannya Tuntutannya Begini Yaudah Begitu Aja Itu Tapi Gak Pernah Kelepasan Ketika Dikabus Unjang Anjing Kadang-kadang Kalau ada Mahasiswa Bangor Maka Ngajar Mata Kuliah Sekarang Saya Mengajar Alat Pukul Masih Perkusi Masih Dan Ilmu Budaya Sunda Sekarang Menambah Lagi Gitu Mahasiswa Emang Masih Ada Yang Berani Bangor Di Kelasnya Wah Mahasiswa Ada Yang Bangor Dari Dulu Juga Di Mana Mana Juga Ada Tapi Kalau Dosen Lebih Bangor Mereka Harusnya Takut Itu Kan Gimana Setoran Enggahlah Kalau Di Kampus Kan Tetap Ada Saling Menghargai Tahu Posisi Artinya Kalau Saya Sebagai Dosen Dan Sebagai Mahasiswa Kalau Di Kita Ketemu Ya Sebagai Temen Aja Biasa Kata Rekan Rekan Sesama Akademisi Ngeliat Sosok Kang Budi Ketika Dingobat Atau Pengadilan Musik Gimana Tentunya Kaget Awalnya Kaget Tapi Pada Saat Saya Bicara Sebagai Akademisi Di Kampus Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Yaitu Kembali Lagi Kang Budi Sudah Tahu Perannya Dia Ada Dimana Tidak Tahu Diri Menempatkan Tempat Berarti S3T Ilmu Budaya Sunda Ilmu Budaya Sunda Enggak Yang saya Ngajar Saya itu Ngajar Sekarang Ilmu Budaya Sunda Tapi Ilmu Budaya Sunda Ini Memang Kita Di Ini Dulu Disebutlah Kita Juga Harus Kuliah Dulu Para Pengajar Budaya Sunda Di Universitas Pasundan Khususnya Di Yayasan Panggoyuban Pasundan Itu Kita Punya Kelas Dulu Sampai Punya Sertifikasi Agar Bisa Mengajar Budaya Sunda Jadi Memang Dosen-dosennya Agak Agak Bukan Selektif Tapi Agak Sedikit Tidak Begitu Banyak Yang Mengajar Ilmu Budaya Sunda Ini Makanya Kadang-kadang Saya Suka Lintas Fakultas Saya Diundang Ngajar Di Fisip Misalnya Atau Fakultas Hukum Dengan Mata Kuliah Budaya Sunda Karena Pengajarnya Agak Jarang Si Kemar Yang Waktu Itu Ke Belanda Buat Mempelajari Itu Sejarah Iya Salah Satunya Dibutuhkan Data Data Yang Fresh Karena Data Data Lama Itu Itu Tetap Harus Dicari Berkembang Maka Dari Itu Dengan Penemuan Analisa Analisa Baru Berdasarkan Data Yang Masih Tercecer Di Luar Negeri Kayaknya Ini Akan Menambah Wawasan Budaya Sunda Untuk Tidak Seperti Bubuhunan Karena Saya Yakin Budaya Sunda Ini Sangat Modern Saat Itu Saat Itu Saat Leluhur Kita Melakukan Itu Bukan Untuk Melestarikan Tentunya Kalau Sekarang Kita Ngomong Budaya Untuk Melestarikan Budaya Mari Kita Lestarikan Budaya Kujang Jai Pongan Dan Lain Saya Pikir Pada Saat Leluhur Kita Memerankan Itu Jaman Dulu Itu Bukan Melestarikan Tapi Itu Merupakan Satu Kebiasaan Mereka Tradisi Mereka Dan Bukan Untuk Mempertahankan Memang Gitu Kita Yang Sekarang Melestarikan Kalau Mereka Tidak Mereka Sebagai Kebutuhannya Kebutuhan Dalam Perilaku Budaya Gitu Kalau Sekarang Kita Mencoba Untuk Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Atau Melestarikan Tadi Walaupun Kita Sebetulnya Kadang Tidak Tahu Arah Sebetulnya Ini Hanya Untuk Estetisnya Saja Atau Memang Ini Seremonial Yang Sebenar Benarnya Misal Mau Motong Padi Ada Upacara Dulu Ini Cuman Estetika Atau Benar Benar Rasa Bersyukur Ini Yang Harus Kita Lakukan Kalau Saya Yakin Zaman Dulu Ya Leluhur Kita Memang Rasa Bersyukur Tadi Bukan Biar Ini Kelihatan Berbudaya Maka Ada Seremoninya Gitu Saya Pikir Bukan Itu Berarti Di Ilmu Budaya Sundatu Yang Dipelajari Dari Tahun Berapa Ya Sebetulnya Dari Yang Saya Ajarkan Itu Dari Konsep Awalnya Dari Konsep Kesemestaan Atau Disebut Surayana Ilmu Semestanya Budaya Sunda Memahami Tentang Semesta Dulu Yang Kedua Baru Memahami Tentang Dimana Kita Berbijak Hidup Dalam Tatanan Budaya Sunda Jadi Ada Yang Menariknya Begini Pada Saat Kita Berbicara Budaya 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 Semua Orang Bicara Budaya Ada Orang Lupa Kalau Budaya Ini Adalah Berdasarkan Dari Kata Lama Budaya Itu Misalnya Bahasa Lama Saya Pernah Mencari Tidak Ada Di Lontar Ataupun Di Batu Prasasti Tulis Ada Kata Budaya Itu Tidak Pernah Saya Temukan Yang Ada Itu Budayana 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 Karena Terdiri Dari Dua Kata Yana Itu Ajaran Buda Itu Pekerti Maka Budayana Adalah Ajaran Budi Pekerti Makanya Kalau Orang Sudah Tidak Berbudaya Artinya Kurang Lebih Maka Dari Itu Kalau Kita Bicara Budaya Tiba-tiba Yang Dibahasnya Karinding Atau Kacapi Dan Lain Itu Seni Sebetulnya Itu Hanya Wilayah Estetikanya Bukan Ke Perilakunya Itu Hanya Terjemahan Dalam Bentuk Seni Produknya Apa Jadilah Kujang Jadilah Tarian Tadi Jadilah Musik Tapi Base Itu Apa Sebetulnya Yang Dipicarakan Mengenai Budaya Tentunya Memahami Dari Mana Kita Dan Akan Kemana Kita Sesuai Dengan Budayanya Kita Masing-masing Kebetulan Yang Saya Ajarkan Sunda Menurut Sudut Pandang Budaya Sunda Seperti Apa Makanya Orang Sunda Punya Kalendernya Sendiri Misalnya Itu Kan Produk Budaya Kalender Karena Memahami Semesta Punya Hitungan Dan Lain Lain Apa Namanya Pariremon Kalender Ada Hitungan Waktunya Dan Lain Lain Itu Salah Satu Juga Yang Saya Ajarkan Sebenarnya Berangkat Dari Ajaran Budi Pekerti Dari Pekerti Tentunya Gimana Caranya Orang Hidup Jadi Benar Betul Turunan Turunannya Ada Itu Produk Produk Baru Estetika Atau Seni Makanya Hanya Kebetulan Budaya Tanda Sunda Yang Digambarkan Lewat Perlakunya Yaitu Nyunda Misalnya Begini Si etama Batak Si etama Jawa Si etama Cina Si etama Padang Tapi Nyundanya Nah Pada saat Orang Bilang Nyunda Itu Sebetulnya Apa Yang Dilihat Padahal Kenal Juga Perlaku Yang Digambarkan Lewat Perlaku Produk Budaya Itu Sunda Sopan Nah Ada cerita Pereman Di Sunda Mabok Mabok Nanya Tapi Karena terlalu Mabok Ngomongnya Jadi lambat Eh Anjing Mana Budak Mana Nah Nanya Nah Kayak Layar di bumi Murang kali Eh Anjing Lain Gitu Mana Budak Mana Terlalu Mabok Itu Mabok Itu Juga Pereman Sebenarnya Yang Membedakan Budaya Sunda Dengan Budaya Lain Apa Itu Kalau Secara Kalau Kalau Buat Saya Yang Membedakan Itu Hanya Tata Cara Dan Bahasa Tapi Orientasinya Semua Sama Tentang Kebenaran Kebenaran Yang Saya Maksud Adalah Kesemestaan Tentang Bagaimana Kita Berperilaku Dengan Alam Sehingga Kita Mempunyai Pengalaman Karena Mengalami Baru Kita Bisa Mengalamkan Semuanya Itu Kaitannya Dengan Alam Jadi Artinya Semesta Yang Tadi Saya Maksud Memang Tidak Perlu Yang Jauh Bukan Galaktika Dan Lain Lain Tapi Kita Berpijak Kita Harus Mengenal Bagaimana Cara Merawat Rumput Bagaimana Kata Orang Dulu Kan Kok Bisa Komunikasi Jeng Rumput Yang Dimaksud Komunikasi Kan Lain Ngobrol Tapi Bagaimana Kita Bisa Merawat Siapapun Yang Menghidupi Kita Apapun Yang Budaya Yang Khususnya Di Nusantara Pasti Mereka Tidak Akan Pernah Jauh Dengan Alam Karena Basisnya Semesta Dimana Bumanya Dipijak Tapi Kalau Dari Sisi Akademis Dari Sisi Penelitisi Orang Orang Sunda Apakah Sudah Sudah Melupakan Sudah Lupa Dengan Budaya Sundanya Begini Kalau Menurut Saya Bisa Melupakan Atau Dilupakan Atau Memang Ada Sekelompok Yang Menginginkan Untuk Kita Tidak Mengenal Identitas Kita Penelitian Saya Analisa Saya Sekarang Hampir Mengerucut Kepada Bahwa Memang Bangsa Kita Itu Dijauhkan Dari Leluhurnya Ada Sebuah Konsep Besar Dari Luar Sebutlah Tanda Kutip Penjajah Agar Kita Memang Tidak Mengenal Identitas Kita Agar Mudah Dirubah Identitas Kita Agar Kita Tidak Kenal Kepada Leluhurnya Kepada Sejarahnya Kita Ini Seolah Diputus Sehingga Kita Ini Seolah Menjadi Bangsa Baru Yang Tidak Mengenal Budayanya Jadi Sangat Wajar Kalau Kita Sudah Meninggalkan Budayanya Mungkin Meninggalkan Atau Mungkin Data Datanya Sudah Mereka Ambil Faktanya Banyak Tidak Tadi Baru Disebutkan Kenapa Kita Harus Cari Naskah Sunda Dan Lain Lain Harus Bangsa Lain Misalnya Itu Kan Salah Satu Fakta Ternyata Banyak Catatan Catatan Kita Yang Diambil Itu Baru Satu Hal Belum Lagi Artefak Artefak Yang Dihancurkan Sehingga Kita Tidak Pernah Tahu Bahwa Disini Itu Dulunya Ada Bangunan Apa Dulunya Tempat Berdirinya Apa Karena Kita Jadi Kurang Menghargai Sejarah Karena Memang Kita Ketidaktahuan Kita Terhadap Sejarah Kita Karena Referensinya Tidak Ada Walaupun Artefaknya Banyak Sebutlah Fondasi Fondasinya Masih Ada Atau Contoh Paling Kecil Menurut Para Ilmuwan Gunung Padang Sudah Dinyatakan Itu Satu Bentuk Monumen Bangunan Yang Dianggap Tertua Sampai Saat Tapi Tidak Pernah Muncul Tidak Pernah Ada Rasa Antusias Dari Masyarakatnya Sendiri Atau Punya Kebanggaan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Ya Karena Kita Tidak Pernah Merasa Memiliki Itu Kita Tidak Pernah Merasa Bahwa Itu Adalah Identitas Kita Ya Karena Sudah Dijauhkan Tadi Oleh Kelompok Lah Gak Tahu Siapa Kelompok Tapi Yang Jelas Hilangnya Rasa Kepercayaan Diri Bangsa Indonesia Karena Tidak Mengenal Jati Diri Maksudnya Kalau kita Sudah Mengenal Jati Diri Kan Baru Percaya Kepada Diri Kalau Percaya Kepada Diri Baru Punya Harga Diri Bagaimana Kita Mempercaya Kepada Diri Kita Kita Saja Tidak Mengenal Diri Kita Itu Siapa Karena Tidak Ada Referensinya Tadi Referensinya Sudah Dihilangkan Jadi Identitas Urang T Sehingga Orientasi Kita Untuk Mencari Jati Diri Ini Susah Bekazimutnya Ini Kemana Titik Nolnya Ayo Kita Balik Lagi Ke Jati Diri Bangsa Ayo Kemana Tahun Yang Mana Tahun 45 Oh Tahun 45 Kayak Apa Ya Atau Tahun 1862 Ada Kejadian Apa 1755 Ada Perjanjian Gianti Apa Produk Kebudayaannya Oh Berarti Kurang Lebih Kehidupannya Kayak Gini Zaman Dulu Nah Kita Ini Tidak Pernah Tau Artinya Begini Pada Saat Kebudayaan Kita Ini Murni Satu Hal Aja Pada Saat Kita Mempunyai Sebuah Hitungan Semesta Produknya Itu Kala Idar Kala Idar Itu Hitungan Waktu Kalender Kita Punya Kalender Sendiri Artinya Leluhur Kita Sudah Mengenal Tentang Peradaban Sudah Mengenal Tentang Keilmuan Atau Astronomi Atau Astrologi Ya Mengenal Ada Produknya Ini Menurut Saya Ini Artinya Sudah Ada Kebudayaan Yang Sangat Tinggi Kita Menyebutnya Sebagai Tahun Saka Yaitu 78 Masehi Nol Saka 78 Masehi Tahun Nolnya Saka Menurut Saya Sudah Puncaknya Pencerahan Saat Itu Tentang Keilmuan Di Bangsa Kita Tapi Sangat Tragis Pada Saat Produk Sudah Dibuat Tapi Leluhurnya Adalah Primitif Yang Kedua Kenapa Kita Pakai Kalendernya Bukan Kalender Yang Itu Malah Kita Pakai Kalender Masehi Padahal Leluhur Kita Sudah Menurunkan Menitipkan Kita Membaca Kalendernya Aja Enggak Mengerti Ada Caka Yang Diitungnya Bulan Atau Candrakala Ada Suryakala Yang Diitungnya Matahari Ayapalintangan Yang Diitungnya Bintang Makanya Kalender Sunda Itu Tahun Saka Ini Dianggap Kalender Yang Paling Akurat Karena Segala Segalanya Diitung Matahari Diitung Bulan Diitung Kalau Komariah Bulan Masehi Matahari Ia menepika Bintang Atau Suka Disebut Dengan Palintangan Diitung Untuk Apa Untuk Kepentingan Melaut Misalnya Kalau Ya Untuk Kepentingan Bertani Makanya Suryakala Misalnya Atau Itungan Matahari Tergantung Kita Memakainya Kepentingannya Apa Makanya Nantikan Ada Kitabnya Paririmon Tadi Sampai Kawat Tahun Diitung Tapi Yang Menariknya Adalah Kenapa Tidak Tertarik Karena Menurut Saya Sebuah Keilmuan Yang Hebat Orang Lain Tidak Punya Masehi Yaudah Gregorian Januari Febru Maret Itu Kalau Kita Datang Kedukun Tidak Nanyain Itu Dukun Nanyain Waton 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 An Berarti Kudu Pakai Kalender Lila Atau Beton Wah Kalender Sakatnya Nusup Dipakai Orang Hindu Buddha Eh Di Agama Apapun Ada Di Budaya Apapun Ada Dengan Namanya Masing Masing Bali Masih Juga Punya Hitungan Sendiri Oh Beda Ada Saya Tidak Bicara Agamanya Tapi Budayanya Budaya Bali Masih Ada Lalu Di Sumatera Punya Kalender Sendiri Lalu Sunda Ada Kalender Disebutnya Semua Juga Punya Hitungan Waktu Sebetulnya Beda Sama Hitungannya Masama Namanya Yang Beda Maksud Caya Karena Mataharinya Juga Sama Dan Kita Ada Di Ekuator Kebetulnya Mungkin Beda Pasti Sama Tapi Pada Saat Sekarang Kita Memakai Sebuah Kalender Orang Kalender Orang Kita Pake Di Aplikasikan Di Dalam Alam Kita Itu Akan Menimbulkan Pro Dan Contra Nantinya Misal Contoh Contohnya Pada Saat Kita Menunggu Hilal Pas Ya Di Arab Maksud Ayah Hilal Ngan Di Uram Ya Pasti Buminya Udah Beda Belahannya Beda Kalau Kita Melihatnya Dari Sini Sudah Ada Kalau Dari Belahan Bumi Lain Pasti Jadi Tidak Mungkin Bisa Disamakan Nah Alangkah Bijaknya Kalau Kita Memakai Penanggalan Kita Untuk Menentukan Hari Apapun Karena Disesuaikan Dengan Kondisi Geografis Geografis Sebenarnya Sundatnya Dari Mana Namanya Nah Kalau Kita Bicara Sunda Itu Kan Kalau Kita Buka Misalnya Di Gogol Gogol Itu Katanya Paling Valid Sekarang Ternyata Ada 179 Definisi Sundat Makanya Sulit Kalau Sunda Ini Ada Yang Menyebut Suku Ada Yang Menyebut Budaya Dan Lain Lain Kalau Buat Saya Nama Itu Tidak Penting Yang Lebih Penting Itu Adalah Produk Produk Laku Apa Ya Perilaku Yang Baik Dan Ut Baik Met Tara Disebut Nyunda Jal Mana Itu Kan Ya Tapi Sundanya Sendiri Artinya Apa Ya Masih Sampai Sekarang Juga Masih Banyak Perdebatan Bukan Perdebatan Banyak Versi Ada Yang Menyebut Ini Asal Katanya Dari Sudah Ada Yang Menyebut Su Nada Sandana Dan Lain Lain Banyak Sekali Definisinya Walaupun Kalau Dipecahkan Lewat Kodifikasi Sastra Jendra Atau kitab Sastra Jendra Sebetulnya Ya kita Tahu Bahwa ini Adalah Pertemuan Sebuah Energi Besar Matahari Yang Titik Mataharinya Bertemu Di bumi Nah Ini adalah Wilayahnya Pertemuan Antara itu Dan bumi Tadi Dinyak Itu Wilayahnya Disebut Sunda Daerah Dinyak Dulunya Ada sebuah Gunung Yang sangat Tinggi Dulunya Jadi Kalau katanya Bahwa bumi itu Bagian dari matahari Maka pada saat Bumi melepaskan diri Dari matahari Dar gitu kan Maka nanti Kalau Bentuk Seperti salak Itu kan ada Ujungnya ya Ada titik beratnya Kalau kita lepas Salak itu pasti jatuh Karena ada titik beratnya Baru titik beratnya ini Didorong oleh matahari Sehingga dia berputar Nah tinggal pertanyaan Titiknya ini dimana Titiknya ini adalah Yang pasti Terkena matahari Lebih lama Dibanding tempat lain Karena Dataran tinggi Atau gunung itu Terjadi Gara-gara ada Sinergi matahari Dengan larva bumi Nah maka Karena kelebihan energi Kalau manusia Kelebihan energi Jadi jarawat Kalau bumi Kelebihan energi Itu akan jadi Gunung-gunung berapi Sementara geologi Menyatakan Gunung api Terbanyak Atau 70% Gunung berapi Di dunia Kan di Indonesia Berarti mungkin Dulu pucuknya itu Ada di sekitar Wilayah kita Ekuator Daerah yang terkena matahari Tapi Daerah yang lebih Sempurna Mendapatkan mataharinya Lebih banyak Kayaknya daerahnya Ada di kita Di wilayah kita Yang nantinya disebut Sunda Nah Faktanya apa? Faktanya Kalau waktu itu Dalam satu hari 24 jam Kalau dibagi dua Berarti 12 jam malam 12 jam siang Kira-kira negara mana Yang 12 jam siang 12 jam malam Selain Indonesia Maksud saya Kan soleh waktu di Inggris Malamnya berapa jam Musim panas Semangan Sabaraha Jam malamnya bisa 19 jam Begitu kan Di Indonesia Jam 6 terang Jam 6 gelap Tiap hari Dari mulai saya lahir Seingat saya begitu Artinya kita mendapatkan matahari Sempurna 12 jam siap Nah Daerah-daerah kita ini Sangat mungkin Untuk timbulnya Volcano lebih banyak Karena terdorong Dari larva buminya ya Dari dalam bumi Nonjol keluar tuh Jadi makanya Tidak aneh Apabila 70% gunung berapi Itu ada di wilayah kita Karena kita bertemu dengan Matahari atau cekolot Mapa Enteng-enteng Bercermin Bercermin gitu ya Enteng-enteng Setiap hari Energinya lama Yang lebih bahaya lagi Kalau ada sebuah Kesadaran dari kita Pada saat gunung berapi Banyak di kita Berarti Mineralnya juga Baling banyak dong Karena mineral ini Akan terjadi Kalau ada gunung berapi Mineral itu apa Banyak Ayak emas Ayak uranium Ayak titanium Dan lain-lain Yang kita tidak pernah tahu Yang tidak pernah tahu Itu kenapa Karena mungkin tadi Kembali lagi Datanya di Hilangkan Sehingga kita merasa Bahwa kita tidak punya Apa-apa Padahal katanya Bangsa yang besar Katanya Tapi faktanya apa Hal-hal geografi Seperti yang barusan Tidak pernah dijelaskan Kita tahunya Pokoknya mah Banjir Kita tahunya Banyak bencana alam Ya pasti Kita ada di antara Gunung berapi kok Itu Tapi kita tidak pernah Dikasih tahu Eh Kita hendapin kota Bogor Masna lo Bapisan Misalnya Ya Karena kan Kenapa Bogor kota hujan Lembab Wah Tuhan tidak adil nih Hujan kan di Bogor-Ugol Di tempat lain Ya enggak Karena di dalam tanahnya Pasti ada sesuatu Yang bersinergi dengan alam Sehingga dia lembab Gitu kan ya Makanya Tidak aneh Kalau orang tua dulu Tanah ini gersang Gitu kan Kita mau mendirikan rumah Kita menanam dulu emas Disitu Menanam dulu apa Untuk mensinergikan Energi Emasnya tadi Dengan Alamnya Dengan tanah Gitu Sehingga jadi 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 nama 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 Tanah itu Sinkron Sinkron Barulah kita dirikan Sesuatu disitu Itu Nah itu Yang berbahayanya lagi Kalau kita sudah menyentuh Keobrolan yang barusan Dari budaya tadi Dikerucutkan lagi Kepada kekayaan alam Dan lain-lain Barulah kita mengerti Kenapa bangsa lain Sangat tertarik Untuk menguasai bangsa ini Ya karena ada di Jeraona Nukarar itu Ngatak di Bobodo Bangsa orang setia Ya gitu lah Berarti Sunda Teta Pertemuan Sebuah wilayah Yang energi Yang mendapatkan Sinar matahari Yang lebih Banyak Lebih sempurna lah Kita sebut Begitu ya Nah satu wilayahnya Itu adalah itu Dan dulu Dulu Kalau di dalam Naskah Batara Guru Suka disebutkan Ada gunung Sunda Yang sudah tidak ada Sebetulnya Itu kita Tahun sabar Nah Kalau kita sekarang Lihat dulu Di peta terakhir Yang menyebutkan Sunda Besar Sunda Kecil Itu Jamannya Pak Daud Yusuf Kalau tidak salah Itu di dalam Peta kita Sudah tidak ada Tapi peta Zaman dulu kan The Grote of Sundalanden Atau Sundaland katanya Peta tahun 1600an Masih ada Gunung Sunda Bukan gunung Wilayah Atau Pak Sundaan Wilayah Pak Sundan Ada Sunda Besar Sunda Kecil Terakhir kan begitu ya Tapi di peta sekarang Sudah tidak ada Sama sekali Jadi kalau Sangat wajar Kalau saya bilang Oh ini kayaknya Memang mau dihilangkan Termasuk istilah Sundanya Bukan bangsanya ya Tapi istilahnya Memang kita mau hilangkan Karena Dia itu merupakan Sebuah budaya Yang sangat besar dulu Misal begini Misal contoh begini Di dalam penelitian Apa namanya Bahasa-bahasa akademik Flora Fauna Itu biasanya Memakai bahasa Latin Ya kan Misal ada Harimau Harimau itu Disebutnya Pantera Tigris Sundaika Oh ya Ya coba aja dibuka Harimau itu Pantera Tigris Sundaika Kalau kita translate Pantera Tigris Sundaika Adalah Harimau Jawa Kapan Sundaika Eta Jadi Jawa Sa Jawa Berarti Sunda Nah itu yang Belum pernah ada yang bisa menjawab Jadi Sunda ini apa Kenapa Jawa Barat disebut Sunda Jawa Timur Jawa Tengah Kok disebut Jawa Jawa Barat Nah Sunda Kan kita tinggal di pulau yang sama Dan sampai saat ini juga Kita belum pernah menemukan Ada sebuah pulau Namanya Pulau Sunda Anda orang mana? Jawa Pulaunya jelas Anda orang mana? Batak Jelas pulau Anda orang Bugis Gitu kan? Orang mana? Bugis Jelas pulau Malukunya ada Ambon Ada Maluku Sunda Mana siapulau Pulauna Ada sebutnya pulau Jawa Kubatur Man disebut orang Jawa Ada satu-satunya Yang pasti pakai nama Sunda Yaitu Selat Sunda Ngesew Ngan selat Kumpul Tapi Pulauna kemana? Notabene Menurut Beberapa catatan Kemungkinan Disitu dulu Puncak Gunung yang tertingginya Puncaknya Di wilayah situ Pada saat terjadi ledakan Barulah berubah Petak bumi ini Menjadi sekian pulau Dan lain-lain Dulunya kan memang Kita bersatu kan Sumatera, Kalimantan Dan Jawa ini Masih nyatulah Menurut siapa tuh Aris Rosantos Ataupun Stephen Oppenheimer Di dalam pemetaan lamanya Bahwa ini tuh Ngahiji Dan tidak menutup kemungkinan Kalau disitu Dulunya ada dataran tinggi Atau bahkan mungkin Ada gunung yang Sangat tinggi dulu disitu Ledakan itu terjadi Barulah berubah Si ini Bahkan Danau Toba Walaupun saat itu Masih menjadi gunung Masih belum-belum Danau Kayak begitu tuh Itulah kurang lebih Tapi kan sulit Itu harus dibuktikan Lewat akademik Tapi kalau di dalam Dongeng-dongeng Atau mitos-mitos Orang tua kita dulu Ya itu selalu disebutkan Mengenai gunung Sunda Yang sampai saat ini juga Belum pernah kita tahu Dimana sih gunung Sunda T.E.W. Di kitab kita ada Ada beberapa yang menuliskan Mengenai gunung Sunda Sunda besar Sunda kecil itu apa? Sunda besar Sunda kecil Itu artinya kepulauan Dan Sunda main Artinya Sebuah pulau yang besar Dan Selebihnya adalah Pulau-pulau kecil Yang disebut Sunda kecil itu kan Di dalam pemetaan terakhir itu Bali ke sana kan Mataram Pulau-pulau kecil Nah itu Sunda kecil Bahkan kalau kita main Ke Singaraja Di Bali Ada Singaraja Disitu ada kantor Ex-kantor gubernur Dulu Sampai saat ini Masih ada kantornya Disitu ada tulisan Kantor gubernur Sunda kecil Tulisannya aja masih ada kok Oh di Bali Di Bali Sampai saat ini masih ada Di Singaraja Makanya mungkin musik Bali Mirip sama gambelan Sunda ya Ya pastilah Kita dulunya juga Satu paparan kok Satu paparan Kan yang jadi masalah Peta budaya itu adalah Bukan peta teritorial Artinya begini Jangan aneh Kalau tiba-tiba Di Malaysia itu ada keris Di Thailand ada keris Karena memang kita Satu rumpun budaya Kesalahannya kita Cuma satu Kenapa tidak diklaim Sama kita Gitu kan Eh tahu Kuala kesalahan apa Jadi pada saat diklaim Orang lain Baru kita komplain Atau klaim Tiba-tiba lah Padahal ada manis lagi Bukan hak Punya Ada mereka juga Ada kebudayaan keris Gitu kan Berarti si kerajaan Pasundante Pasundaan Ya Gini Ada Pasundan Ada Parahiang Ada Pajajaran Kalau kita ngomongnya Ketatanan negara Karatuan disebutnya Bukan kerajaan Ya Oke lah kita memahaminya Sekarang kerajaan ya Tapi di dalam naskah Disebutkan karatuan Nah tempatnya juga Namanya karaton kan Karaton Karatuan Ratu dan memimpin Yang memimpin itu kan Ratu Nah maka karatuan itu Jaman itu Pajajaran negara Misalnya ya disebut Kalau Parahiangan bukan Parahiangan itu Sebuah teritorial Teritorial Satu wilayah yang Tadi Dulunya ada gunung yang Tinggi lah Atau di Pulau Jawa Bagian Barat Di sekitar situ lah Parahiangan Jawa Barat Ya kurang lebih di Pulau Jawa Ujung ya Ujung Barat Nah kalau Pak Sundaan Adalah Pak itu kan tempat Menurut sastra Jendera ya Pak itu tempat Pak Mancingan tempat mancing Pak Dumukan tempat dumuk Pak Mecenan tempat Mecenan Pak Sundaan Artinya Dimana ajaran Budi Pekerti tadi ada Nah itu wilayah Pak Sundaan Dimanapun Dimanapun ajaran Islam itu ada Suka disebut Jazirah Arab Gitu kan Artinya ajaran-ajaran Yang berasal dari Arab Itu sampai ke wilayah-wilayah itu Begitu pula Pak Sundaan Atau tatar Sunda Ajaran Budi Pekerti ini Sampai kemana-mana Makanya beda itu tadi Pak Sundan Pak Jajaran Dan para hiang Nah yang tadi disebutkan Kang Soleh kan Tentang kerajaan Atau kita sebut Karatuan Oh itu mah Pak Jajaran Yang dimaksud Jadi bukan kerajaan Pak Sundan Bukan itu Gak ada kerajaan Pak Sundan Pak Sundan Pak Sundan Sebuah istilah Iya tempat Wilayah teritorial besar Kerajaan Pak Jajaran ada Pak Jajaran ada Pak Jajaran Nagara ya Pak Jajaran Nagara Oh Pak Jajaran Kan awalnya tahun 0 kan Salaka Nagara Tahun 300-an Taruma Nagara Tahun 600-an Banjara Apa Cupu Nagara 900-an Banjara Nagara 1200-an Pak Jajaran Nagara Per 300 tahun tuh Pak Jajaran Nagara runtuh tuh 1578 Masuklah Walana kan Katanya 350 tahun Ya Sampai 1945 Barulah NKRI Barulah NKRI Oh Karena Majapahit yang saat itu dipolitisir oleh mereka sebagai pusat Sekarang Jakarta Sebagai pusat kan Yang diintimidasi melalui bisnis, melalui politik, melalui Jakarta Padahal Indonesia itu besar Papua juga ada kan Kalimantan juga ada Kok tidak setop Jakarta Ya Lebih topan kayaknya Jakarta dibanding Indonesia nya sendiri Indonesia tuh bukan cuma Jakarta Pak Jajaran tuh bukan cuma Majapahit Banyak Jadi orang tahunya Majapahit luas Padahal mah Ya memang betul Majapahit itu luas Yang dimaksud luas tadi wilayah negaranya kan Negaranya mah Pak Jajaran Pusir nangno Majapahit Oh negaranya mah Pak Jajaran Keratonan mah Karatuan mah Majapahit Eh Karatuan mah Majapahit Pajajaran Nagara kan Oh Kan di dalam tulisannya juga tidak pernah disebut Karaton Pajajaran Karatuan Pajajaran mah ditulisnya Pajajaran Nagara Salah kan Nagara Taruman Nagara Nagara kan Oh Taruman Nagara Ibu kota ternyata Ibu kota Majapahit saat itu yang memegang pemerintahnya Dengan kodifikasi merah Kalau zaman dulu mah Majapahit dengan bendera merahnya gitu kan Sementara merah itu kan simbol Karatuan Kalau hitam simbol Karamaan Kalau putih simbol Karesian Kan Tritang tuh Atau yang disebut Rias Politikanya zaman dulu Ketatanagaraan ada Rama Ada Ratu ada Resi Rama itu adalah nilai Ratu itu adalah pemimpinnya Resi itu ajalah yang mengajarkannya Atau buruknya Dengan simbolnya Hitam Merah Putih Jadi tidak aneh kalau Majapahit dengan simbol merahnya gitu ya Ya iya karena mereka Karatuan Top Ya pasti top Jakarta juga top Sekarang gitu Mata si Gajah Mada Terkenal Gara-gara memang Yang lebih top Ibu kota Dibandingkan negara Ya pasti Ya jika orang luar negeri hanya mengenal Jakarta Atau Bali Ya Seperti itu Nah artinya kan Analisa yang logis Itu perlu sekarang mulai diterjemahkan Kepada generasi berikutnya Karena sejarah kita itu Saya khawatirnya memang dibuat chaos Chaos ini sulit untuk membacanya Sehingga kita jadi tidak ada yang tertarik terhadap sejarah Karena tidak pernah ada tungtungan sejarah orang Padahal di dalam konsep devide et impera Yang saya fahami ya Untuk memecah belah sebuah bangsa itu Kan harus dipisahkan dulu Bahwa anda itu berbeda dengan saya Artinya Sukunya dipisahkan Wilayahnya dipisahkan Jadi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Tengah Timur Itu kan ada yang memetakkan Dulunya kan tidak begitu Pulau Jawa itu disebut Jawa Pawatan Atau Pawetanan Dan Jawa Kalwan Jawa Kulon Batasnya Cipamali Lah brebes Itu kan Dulunya kan begitu Semenjak kapan sih kita menjadi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Siapa sih yang bikin peta ini Lalu tiba-tiba disini ada budaya Sunda Disini ada budaya Jawa Timuran Ada budaya Jawa Tengah Bahasanya dibedakan Sejarahnya dibuatkan Sehingga Saya ini merasa berbeda Dengan orang Jawa Tengah Baru egonya ditinggikan Aing orang Sunda Tengah orang Jawa Tengah Tengah doktrin Tengah orang beda jauh mana Gitu Oh si Eta Padang Si Eta Batak Si Eta Suna Gitu kan Nyong Ambon Nyong Java Nyong Selebes Dan lain-lain Di Gitu tak Dikelompokin Kuk Penjajah Ya itulah yang saya tadi maksud Kalau saya pikir Ini pasti ada sebuah strategi besar Untuk menghilangkan jati diri kita Dengan tujuan tertentu Tujuannya adalah Agar kita memang tidak mengenal Sekarang kita mau mencarinya aja sulit Karena data nawe Pada saat kita menemukan datanya Yang valid Dari orang tua kita Tidak disebut ilmiah Gitu Dari mati kolot Hanya berdasarkan pengalaman Dalamun ilmiah Mbak Pedutina Buku iye Halaman saki Sementara rujukannya Tetap Kholo Pleite Dan lain-lain Nah Belanda Belanda Wah iya teh Padahal kolot ya ditanyain buku aja Kuduh nama Dan saya yakin Pasti sebetulnya ada Entah dibawa kemananya Kalau kita kebudayaannya tinggi Masa catatan aja gak punya Kan banyak orang-orang Yang bicara Sayangnya Budaya Indonesia itu Budaya tutur Kihela Ceksaha Apakah benar budaya tutur Atau catatannya belum ketemu Atau sudah ada yang mengambil Dulu gitu ya Tulisan-tulisan di batu aja banyak Apalagi di lontara Atau di kertas Pasti lo Mbak Katanya budayanya tinggi Maksudnya tulisan Tidak logis Dibatuhi ayah Dibatuhi ayah Satu-satunya kita Apa Yang tidak punya huruf Seolah-olah gitu Padahal huruf palawa punya Kita sundakawi ayah gitu Tapi kan tidak kita pakai Kita hanya mengenal Mandarin Huruf hijaiyah Alfabet gitu kan Ay huruf uran guna Unta dipakai Cena budayanya tinggi gitu Kenal aja gak kita Nah artinya memang ada yang memutuskan Gitu Di Belanda apa yang ditemukan Dari hasil Sebetulnya Yang lebih mudah difahami Oleh orang zaman sekarang kan visual Artinya gini Pada saat saya mempunyai Sebuah gambar visual Yang sulit dijelaskan Sulit dijelaskan tuh begini Misalnya ada sebuah foto Gambar kapal laut Tahun 1917 misalnya Baru tuh Tahun 17 mah kemarin ini kan 1917 Tapi di dinding kapal laut itu Ada tulisan Garut Rotterdam Anjir Kenapa Garut ya Kan ini sebetulnya Harus diteliti lebih lanjut Memang ada apa dulu di Garut Ada hubungan apa Pelabuhan di Garut Dengan Rotterdam misalnya Kok ada direct gitu Kan sekarang adanya penerbangan Indonesia Direct to Cina misalnya Atau to Singapura Itu karena Untuk mempermudah hubungan langsung Entah bisnis entah apapun Jadi saat itu Pasti sudah ada hubungan yang secara langsung Atau salah satu contoh Pada saat di Singaparna Ada sebuah Menara Evel Gitu kan Menara Evel itu didirikan 1889 Tiba-tiba Tiba-tiba 1898 Atau 11 tahun kemudian Menara itu berdiri Tapi di Singaparna Bedanya Yang di Singaparna itu terbuat dari bambu Gambar arsiteknya Segala macamnya Sama Seperti Evel Ya memang menara Evel Artinya kan Ini sudah ada hubungan Berarti zaman itu Berarti orang Tidak lain kampung Gitu bahagia lati Ini gaul Secara internasional Hubungan Kenapa kita tidak pernah tahu itu Gitu loh Nah berarti kan Memang ada yang Kalau menurut saya Ada kesengajaan Dari sekelompok Untuk kita tidak pernah tahu itu Nah Pertanyaannya tadi kan Di Belanda dapat apa aja Ya saya mencari data-data Yang lebih mudah dibaca Yaitu lewat visual aja Walaupun untuk mengakses foto juga Kadang-kadang tidak begitu mudah lah Disana ya Tidak semua boleh dilihat kan Tergantung musim mana Yang kita tuju Lalu tujuannya untuk penelitian apa Segala macam Nah Kalau tulisan saya pikir Sudah terlalu banyak lah peneliti Tapi kalau foto itu kan Dia bisa bicara Tiba-tiba ayah fotonuknya Anjir Ayah Evel eh Di Singaparna Tahun sakingnya deh Bahkan pernah ada upacara besarnya Untuk merayakan si Evel itu Menara Evel Berarti kan ada sesuatu saat itu Atau ada orang Indonesia Sebutlah kita gak ada kerjasama dengan Perancis Tapi ada orang Indonesia yang pergi ke Perancis Yang menggambar secara arsiteknya Terus di jiru Misalnya gitu Tapi kan ada naonan gitu Itu Seperti Evel beneran tingginya Menara Evel Menara Evel Ketinggiannya beda Tapi secara gambar arsiteknya sama Besarannya beda dimensi sedikit Sedikit aja Yang lebih menarik ini hanya 11 tahun 11 tahun kemudian gitu loh Ini kita lihat disini misalnya Ini gimana nih caranya gak gedeinnya ya Tong dikitu Nah gini ya Nah Itu bisa dibaca ya Tasik Malaya Ada tuh tulisannya ya Tangselnya di atas Ini di bawah Ronin Van Wilhelmina Tasik Malaya Distrik Jawa Barat Jawa Indonesia Oh dari Bambu ya Tulisannya Iya Menara Evel banget itu mah Iya Nah ini juga Beberapa data ini kan Ini harusnya menjadi Rangsangan buat para peneliti kita Sebetulnya ada apa dulu Atau misalnya tadi Tadi saya menyebutkan Salah satu Misalnya kapal laut yang ini Nah ini kapal laut biasa Tapi ini Di dindingnya tuh ada tulisannya Ke Ruth Rotterdam Trajek Ada hubungan apa Gitu kira-kira Nah artinya Ini kan salah satu yang menyadarkan kita Bahwa kita ini bukan bangsa yang kecil Bangsa yang sangat besar Kalau kita aneh dengan patung-patung Inka ya Karena banyak di filmkan Di visualkan di TV Kenapa kita tidak aneh dengan lembah badak Padahal ada patung yang sama Bentuknya seperti alien misalnya begini Dimana? Ini sulau gak sih Dekat poso gitu ya Oh itu masih ada? Ada Di tengah sawah gitu ya Dan ini sudah menjadi Pernah jadi ada Naon coba Dan banyak Ini ada 400 Artefak yang sudah diteliti Orang Jepang tahun 72 Kok kita tidak tahu apa-apa gitu Bahwa disana Tiba-tiba ada pot-pot besar Segede ki jang naon coba nih Daerah mana ya? Setinggi manusia Ya itu disitu Namanya lembah badak Tapi kan kita Karena kembali kita tidak tertarik terhadap sejarah Sehingga Dianggap enteng gitu Nih Ini ada kru kapal nih Bule-bule Yang menarik ini di Bannya Ada SS Bandoeng Bandung Jadi kapal Bandung Rotterdam Bandung Rotterdam Nah ini ada tuh Apa tuh Bandung Rotterdam Bandoeng Bule hunggul Kru Nah gitu Karena pernah ada kapaloid dulu Dengan nama Bandung Ini kapalnya Ya ini tuh Bandoeng Ya Kapal Bandung Tuh Punya walana Yang jadi masalah Sebetulnya bukan masalah Bangga dan tidaknya Tapi Pernah terjadi hubungan Seperti apa sih Katanya menjajah Tapi ternyata Banyak hal-hal Yang dikerjasamakan dulu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun Kalo Indonesia merdeka tahun 45 Oh berarti kurang lebih Tahun 1600an Atau Tepatnya 1595 Mereka itu menjajah kita Pas dibuka Uh Bener Belanda itu baru berdiri 1585 Masa baru 10 tahun Udah ngejajah Indonesia aja 73 tahun Di banjir kayaknya Ya masih ngebangun Baru-baru mikiran ngejajah Ini sudah tidak logis Masa Belanda baru berdiri 10 tahun kemudian Ngejajah Indonesia Mereka kan pasti BBRSH lah Ya Belanda Atau siapa Oh ternyata yang datang itu VOC Oh kalo VOC mah bukan Belanda VOC mah berarti perusahaan dagang Kalo VOC itu perusahaan dagang Atau apa bedanya Sekarang Indonesia dijajah Alpamart misalnya Kan juga perusahaan dagangnya Yang hilangnya apa Pasar, rakyat Misalnya kan gitu Jadi yang berubah Menurut saya yang terjajah itu Adalah pola pikir Kita berubah saat itu Itu Yang tadinya kita barter Misalnya jadi mengenal kapital Saat itu kan budaya kita Gak ada tuh duit Misalnya kan Tapi dengan adanya mereka Kita jadi mengenal duit Kita jadi mengenal jam Tadi Kita mengenal kalender Yang baru tadi Nah yang jadi masalah Kenapa kita menyempakatai itu Padahal kita sudah punya hitungan sendiri Punya jam sendiri Punya kalender seorangan Dipaksa Eta Maksa ada update ya Bila itu pikir Tapi kenapa peneliti-peneliti Indonesia Gak Banyak yang Ya Gini sebetulnya saya bukan merendahkannya Kita harus menyadari juga Bahwa Peneliti kita Atau akademisi kita Seolah-olah tidak berani Berani untuk beradu bukti Dengan mereka Kalau mereka Mengumumkakan argumentasinya Yang berdasarkan fakta-fakta Atau cerita-cerita Dari para leluhur Takut disebut tidak ilmiah Karena saya bukan akademisi Di wilayah itu Makanya saya ngomong Seenaknya Ada si Budi malain sejarawan Nah mending gitu Tapi logis Logis Daripada sekarang Saya bicara kayak Seolah-olah ahli sejarah Padahal saya bukan Hanya saya suka Menganalisa sesuatu Hal yang tidak logis Yang ada kaitannya dengan budaya Sehingga kita sadar Kenapa budaya kita itu hilang Oh ternyata ini poinnya Maka kita harus bangun lagi yang ini Bukan sekedar kita Memainkan Permukaannya aja Atau seni-seninya tadi Agar saya berbudaya Saya maka ikat Kan bukan itunya sebetulnya Tapi ada satu pemahaman yang penuh Mengenai sesuatu yang sudah hilang Di dalam diri kita Sehingga kita mengenal jati dirinya Balik lagi gitu Nah tapi kan kita harus tahu dulu Sebabnya apa Kita tiba-tiba tidak Mengenal jati diri Tidak mengenal jati diri Sebabnya dulu apa Kalau menurut saya Memang ada unsur kesengajaan Dari sekelompok Tapi memakai ikat Maka simbol-simbol produk budaya Membantu Ya itu membantu Untuk kita Menciptakan spirit Di dalam diri kita Bahwa kita punya identitas Gitu aja kan Tapi pemahaman tentang identitasnya tadi Harus didalami lagi Secara estetika sudah bagus tadi Memakai ikat Gimana seorang remaja Yang senang motor Dari Eropa Atau Amerika dari kecil Tapi masih bisa Setia pada Jejak budaya Ya Kalau itu saya pikir Kembali lagi ke diri kitanya Kembali itu yang saya maksud gini Mungkin yang pertama Saya dibisarkan di lemur Di lemur yang dimaksud itu Dengan budaya kampung dulunya Saya oleh orang tua dididik Seperti itu Jadi Kalau saya ke kampungan gini Bukan mencoba menjadi orang kampung Emang orang-orang Tiktik lemur Tapi yang pengen jadi orang kota Gitu kan Saya itu Anjir asik Oke nonton film Hell Angel Gitu jadi gangster Gitu kan Anjir Pengen kayak Keng Soleh ya Boga baju Ramones Gitu kan Pasti ada keinginan Keinginan pada saat Budaya-budaya Luar juga masuk Ada keinginan saya Untuk menyesuaikan Tapi yang penting Akarnya saya tidak perlu hilang Artinya kayak Ah ingin ingin ben Jika Ramones Eh tapi ah Bahasa namah suna Weda Yang betul ngerti bahasa Inggris Misalnya begitu Tetap ada satu akar Yang tidak perlu kita hilangkan Tapi bukan berarti kita Menutup Modernisasi Maka kita akan ketinggalan Sebetulnya ya Jadi kalau saya bicara Budaya dari tadi Juga artinya bukan saya Anti terhadap budaya baru Tidak Saya juga masuk ke wilayah situ Agar bisa lebih Lebar lagi pandangan kita Memahami tentang budaya tadi Gitu Karena ini selalu akan Terus berkembang Makanya meskipun Udah cinta sama motor Dari kecil Tetap Karena dari lembur Tetap Saya Saya itu tidak pernah Menghilangkan budaya Contohnya apa Walaupun saya punya duit Banyak Untuk beli motor Karena budaya Indonesia itu Lising Yaudah saya Oke Pembenaran Motor paling tua sekarang Tahun berapa? Yang ada Yang sudah tidak ada Tahun 27 Motor Sudah tidak ada Namanya New Hudson New Hudson ini Tahun 27 Tapi sudah dijual Ke Jakarta Sudah lama Kalau yang masih ada Sekarang paling 56 Paling tua Tahun 56 Gitu Dengan motor sebanyak itu Ngerawatnya gimana? Kalau dulu Makan Apa Mendeklarasikan diri Sebagai pecinta motor Gitu kan Makanya di koleksi Kayak yang punya duit Tanya koleksi Kalau sekarang tidak lah Saya punya motor Hanya cukup Kalau Buat refreshing Jalan-jalan Dengan teman-teman Gitu ya Ah mau motoran? Hayu Asal punya lah motor Kalau dulu sih Sempat sampai Belasan motor Juga saya punya Jaman dulu Sekarang makan Punya anak lah Mendingan beli beras Gitu Dari Hehehe Gitu kan soleh Jadi cukup Secukupnya aja motor Asal Asal bisa memotoran Kayak soleh-soleh Gitu Waktu pertama kali Mendirikan Apa Bikers Brotherhood Itu Gimana Di Bandung Ya Kalau itu sulit Sulit itu begini Karena memang Pendiri itu kan banyak Banyak ya Tentunya pencetusnya juga Lebih banyak orang yang berhak Untuk bicara itu Yang jelas Saya mengikuti dari awal Ada sekelompok Anak muda Yang dianggap Berbeda Berbeda ini Hobinya Orang lain tadi Ingin beli motor Jepang Iya ngadon Mareli motor kolot Karena mungkin Dari bentuknya memang aneh Antik Sehingga mereka Berkumpul bersama Lalu menciptakan Satu ikatan Lalu beberapa Tahun kemudian Disebutlah itu Sebuah klub Gitu ya Dan bahkan Nanti dinormalisasi Klubnya Baru-baru lah Tidak Belum lama juga Artinya yang disebut Dengan Legalitas Secara hukum Dan lain-lainnya Itu kan baru-baru Tapi dulunya Ya murni aja Hobi memotoran Biar berbeda Dengan yang lain Gitu loh Kayak saya Kang Arman Maulana Itu ketua OSIS SMA 5 Komplain terus Itu siapa tuh Adik kelas Mau pake Motor Harley Ganeng Si Budi Emang PSMP Gak seliris Ya Biar berbeda aja Dengan yang lain Jadi si Harley Itu dipake ke sekolah Waktu SMA Saya pake SMA saya pake Motor itu Sekolah Bukan Artinya Ingin gaya-gaya Memang tepukar motor Itu motor saya Buat sekolah Memang Gitu Iya zaman dulu Mana ada yang Make ya Belum Belum ada Apalagi SMA Gak ada Yang seangkatan saya Mungkin mereka Ya tadi Kembali lagi Kalau saya sebut Merknya ya Pake GL Pro Pake RE King Gitu kan ya Saya mau pake itu aja Tapi ngerti mesin dulu Ya mau tidak mau Karena memang Apa Motor begitu kan Agak sulit spare partnya Jadi mau tidak mau Harus belajar Artinya Penyakit-penyakit Yang umum Si saya bisa Tapi kalau sampai Keturun mesin Saya harus melibatkan Engineer atau Memontir Ibaratnya kalau Mau di jalan Masih bisa lah Dikit-dikit lah Ngerti lah Gara-gara kepaksa Setiap hari Pake Iya Artinya Akhirnya ngerti Dengan keterbatasan Spare part tadi Kalau sekarang kan mudah Tinggal online Juga bisa lah Tapi zaman itu kan Sangat sedikit informasi Karena belum ada Yang gini-gini nih Handspon Baru ada Pager Tapi zaman dulu Maha enak Di Bandung Memotoran Dingin dan Nggak macet Nggak macet Kedua dingin Ketiga Zaman belum ada Handphone Kang Soleh juga Pasti mengalami Artinya Kita tidak perlu Janjian dengan Siapapun Tapi Kalau saya ingin Ketemu Kang Soleh Pasti si Etama Digasibu Poe Minggu Dijuru Belah dia Nongkrong Itu artinya Menjadi satu kebiasaan Kalau saya ingin ketemu Si Anu Oh nongkrongnya disana Padahal kita tidak punya Alat komunikasi loh Saat itu kan Ada alat komunikasi Rumah Telepon Tapi jarang ya Kalau kita janjian Di jalan gitu Tapi karena kebiasaan Oh si Budima Nongkrongnya Di Anu Poe Anu Jam Saanu Itu saya tahu Sehingga Kayaknya lebih Secara hafalan Itu Saya masih ingat Kalau dibalikin ya Ke tahun 88 Tadi Atau 90an Saya ingat Oh si A Menengahangana Di dia ya Jam sekian Pasti araya Kudu ditelepon Kudu ditelepon lah Di kampus Bebas bertato Atau memang Pengecualian Dosen Sebetulnya mungkin Saya sudah diketahui Karena dari dulu Tato ini Sebelum saya diunpas Sudah ada tato Bahkan kata ibu saya Mas Semenjak saya lahir Katanya sudah ada gambarnya Ya tentu Kalau di kampus Saya berusaha Untuk tidak Terlihat lah Ekstrim gitu Sudah pakai gelang akar bahar Dari tahun berapa Wah sudah lama juga ini Pakai akar bahar Karena apa ya Ah seneng aja Karena ini dari laut Dan sudah jarang yang pakai gitu Ya balik lagi Pada saat orang meninggalkan Saya memakai gitu Cuma orang-orang yang tua sih Yang pakai akar bahar Kenapa Kenapa Kang Budi pakai akar bahar Biar ada yang nanya Coba saya pakai Jam tangan rolek Malah yang nanya Ya Karena Hotman Paris juga pakai Tapi kalau akar bahar Pasti ada yang nanya Tapi orang zaman dulu Akar bahar itu identik Sama jimat Jimat ya Kenapa Ya memang Semenjak saya pakai ini Akar bahar ini Alhamdulillah sih Yang suka nagih listrik Sudah jarang sekarang Ke rumah Sudah suruh online Tato pertama yang mana Kang Ada disini Sudah lama Tapi itu Sebetulnya bukan gambar ini Ini ada ranting pohon dulu Oh itu jadi gambar Apa ini gambar Manuk Ekek Ini Elang Oh ya Oh ya Elang Asalnya ranting Asalnya ranting pohon Jelek Lalu ditutup lah Ini sama Kang Ayi Dibuato Jadi aja gambar Ini Lakbet Yang paling baru Yang paling terakhir Terakhir juga Mungkin 15 tahun yang lalu Atau Yang mana Yang ini Kujang Saya bikin Kujang Kayak ini juga Sudah lama Sudah ya 15 tahunan Yang lalu Tapi yang nilai filosofinya Tinggi itu adalah Ini Dari Gusti Allah ya Bukan Itu bukan Ini adalah Kutubes Kalau tidak ada ini Kita tidak hidup Ini Kutubes Bukan Tanda Lahiri Oh bukan Kutubes Jadi pembantu Nekan 3 berat gak? Sebetulnya yang disebut berat disini kan pada saat Sebutlah begini Sebutlah begini Ada Mahasiswa Yang Berkeberatan Untuk mengikuti Kegiatan Karena Kekurangan Misalnya Di dalam hal ekonomi Keluarganya Sehingga beliau ini Tidak bisa mengikuti Misalnya Sebutlah Obspek Deteboga duit Disini yang dilema Berat itu Buat saya Secara sosial Saya ingin Mahasiswa ini terlibat Tapi secara administratif Dia harus bayar gitu kan Beratnya itu aja Kalau masalah pekerjaan Mau tidak mau Harus saya Kerjakan ya Karena dulu juga Perajabatan Itu kan Saya harus memahami Apa yang saya Harus lakukan Sebagai Wakil Dekan 3 Nah tapi Hal-hal yang sifatnya Sosial Tadi seperti itu Itu yang berat buat saya Misalnya Mahasiswa datang Pak Saya tuh harus ujian Tapi orang tua saya Blah-blah Aduh Itu yang sulit Saya untuk memutuskan Hal-hal yang begitu Di kampus Biasanya gimana Dibantu atau Ya tentunya ada Ada-ada Satu toleransi Dari fakultas juga Untuk memberikan Keringanan lah Balik lagi Seperti tadi Budaya kita Dicicil bisa Dan lain-lain Ya kan PD3 mah ke mahasiswaan Nggak ke mahasiswaan Sebetulnya Urusan uang tadi kan Dengan bidang 2 Tapi kan Pak Wakilin Atau saya Untuk ngomong ke Wakil Dekan 2 Tapi mahasiswa sekarang Seperti apa sih Kalau dilihat dari Sisi seorang akademisi Saya tidak ngomong Mereka ini Apa ya Malas Tidak Tapi mereka ini Diberikan kemudahan-kemudahan Lewat media sosial Untuk mencari segala macam Informasi Yang sulitnya adalah Dosen sekarang Harus lebih kreatif lagi Mencari materi-materi Yang akan diajarkan Karena jangan sampai Saya ngajarin Terus mahasiswa Ngejawab Pak itu mah ada di internet Tadi malam Saya baru baca Jangan seperti itu Saking banyaknya informasi Nah makadar itu Tantangannya sebetulnya Bukan di mahasiswa Jadi ada di dosennya Kalau mahasiswa pada saat Dosen bicara aja Dia langsung cari Searching di Google Bener nggak nih Yang diomongin Dan lain-lain Nah mahasiswa sekarang Saya pikir Jauh lebih kreatif Dengan dibantunya Dengan dipermudahnya Ini mencari informasi Lewat dunia media sosial Iya tapi berarti Dosen harus lebih Kreatif tentunya ya Lebih menganalisa lagi sesuatu Harus lebih tajam lagi lah Itu Dibandingin Dibandingin zaman dulu kuliah Gimana? Dibandingin zaman dulu ya Kalau zaman dulu Mungkin Segala sesuatu itu Kita manual ya Mencari buku Anu Belinya di Palasari Karangannya si Anu Kita cari gitu kan Kalau sekarang kan Searching di Google Bisa Nggak perlu bayar juga Kadang-kadang ada yang gratisnya tuh Yaitulah bedanya Kalau dulu Perjuangan kita tuh Langsung ke lapangan Ke pasar Palasari Misalnya untuk mencari buku Misalnya kan Atau pinjem gitu kan Ke perpustakaan Dan lain-lain Kalau sekarang kan Sudah tidak perlu begitu Bedanya Tapi apa nikmatnya Menjadi dosen? Nikmatnya menjadi dosen Menurut saya Gini Karena kita ini Orang-orang seperti kita Sebetulnya kan Punya energi tinggi Untuk berbagi Saya kalau dengan mahasiswa itu Tidak pernah saya mengajarkan sesuatu Tapi inginnya saya berbagi Mungkin saja saya mendapatkan ilmu Dari mahasiswa Sebuah informasi Yang saya sendiri Tidak tahu Maka dari itu Pola Pola pengajarannya Saya selalu dua arah Selalu ada tanya jawab Lalu Tidak-tidak satu arah gitu ya Kamu pelajari A, B, C Tidak, tidak begitu Jadi ada satu permasalahan seperti ini Kita diskusikan Seperti apa menurut Anda Belum tentu saya yang paling benar juga Sekalipun judulnya saya dosen Itu menarik Saya punya ilmu banyak juga Kalau DKSB sekarang itu masih aktif gak sih? Sekarang oleh anaknya Almarhum Yala dan Hami Aktif-aktif Tapi mungkin tidak sebesar dulu Aktif masih aktif mereka Ada rumah musik Hari Rusli namanya Masih ada teman-teman yang suka nongkrong disana Masih membuat karya Rekaman juga iya Masih aktif Hanya tidak sebesar dulu aja gitu Bedanya cuma itu Berarti sosok Hari Rusli itu belum ada yang menggantikan? Iya Pengaruhnya itu sangat Masih besar lah disitu ya Belum ada yang menggantikannya Kalau porsi pekerjaannya ada yang menggantikannya Tapi kan sosok ini agak sulit ya Yang karakter seperti beliau ini gitu Kita cari Kalau dulu pernah dimarahin sama Kang Hari Rusli gak? Wah tentu Pasti gitu ya Apalagi kan beliau ini sangat tertib di dalam latihan ya Telat, carekan pasti gitu Apalagi kalau Aduh Main jakjes katanya nanti Siap Tapi kok gak latihan aja Mas latihan mau? Nah tinggal baca partitur Oke Satu saat kita datang Cak di panggung langsung ketemu Mana partiturnya? Ngke-ngke ayah dina TV Partitur di TV Ternyata pas di setel Ada pertandingan tinju Di TV itu Dan saya harus merespon tinju itu Trak tu Takjes takjes Ajing lain partitur Itu Serius Iya Jadi Sudah hal-hal yang biasa Artinya dengan keanehan-keanehan beliau Tiba-tiba Mas ini kita kan mau tampil Waktu itu Jakarta Bukan Jakjes Java Jazz ya Kita main disitu Karyanya apa mas? Kita kan harus nyiapin Seperti biasa Baca partitur Alat yang perlu dibawa apa? Nggak kayaknya beli Wadidih itu Waduh Alat aja beli Berarti yaudah Nggak perlu bawa alat kita Tiba-tiba ke Jakarta Dicari Warung Kelontong Itu Warung-warung biasa Beli Tiga Ini Tiga Black Kerupuk Terus Jangan tau mas Nggak ya Baca ini partiturnya Nah setiap ada Notasi disitu Maka kerupuk itu harus digigit Kerup 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 Anjing Warung Dan Anjing pun pake sanggup Karena partiturnya panjang Terus Ngejelan gurupuk Serius? Iya Dan Ya mungkin Musik kontemporer yang dia bangun Yang dia maksudkan Ya beda-beda Dia sudah kembali lagi Kepada bahwa musik adalah bunyi Jadi sudah tidak masalah Dengan instrumen Gitu Paling aneh apa itu? Atau ada lagi Ada ya Dulu pernah kita memainkan Satu karya Mobil Saya waktu itu Kebagian Pegang setir Jadi Alat Atau media Yang dipakai itu Mobil 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 kijang Sewaan Saat itu mobilnya Jadi Setiap pintu itu Dikasih trigger Gitu Ada yang memainkan Pintu belakang Kanan-kiri Kanan Depan kanan-kiri Saya main di setir Media saya itu Ada wiper Ada klakson Dan terakhir Ada dim Lampu Untuk merespon Lalu ada yang buka-tutup Kap mesin Dan pintu belakang Terakhir Ada yang di atas Di atas mobil Jadi kita itu Memainkan Sembilan orang Karyanya Dan media yang kita pakai Adalah mobil Memakai trigger Dengan suara digital Duk tak Cestin Gitu Tapi tetap baca Partitur semua Di party turin Begitu Oh iya Pasti harus Harus ada Ada partnya Yang dia bikin dulu Baru kita mainkan Cuman medianya ya Jangan diharapkan Media-media Mainstream Gitar gitu ya Jarang Akhir-akhir Mak Gitu Makanya segala macam Bentuk kesenian Udah pernah Dilihat ya Ya sudah pernah Pastilah Main film pertama Di film apa tuh Kam? Sebetulnya Kalau film-film Apa tuh Zaman dulu disebut FTV ya Itu udah banyak Saya bahkan Lupa-lupa lagi lah Namanya Tapi kalau layar lebar Saya pikir Itu ya Mungkin Dengan Kang Beni Setiawan tuh Saya dulu diajak Apa ya Pokoknya sama Verdi Itu Dengan Afgan Itu baru muncul Oh pernah juga Layar lebar Jamannya Kang Hari Rusli Ya pernah lah Tapi tidak menjadi Apa tuh Pemeran utama ya Pernah tuh Kabayan Pernah main Banyak lah Ya intinya Dari tahun 90-an Udah main Ikut di film juga Kalau dapet tawaran Main film Apa yang jadi Pertimbangan Buat nerima Perannya Kalau masalah peran Mungkin kita bisa Pelajari itu Yang sulit Itu adalah waktu Kalau tiba-tiba Bermain filmnya Harus full 2 minggu Misalnya Itu kayaknya Agak sulit Dengan pekerjaan saya Sebagai wakil dekan Makanya saya Tidak pernah ambil Pada saat Saya menjadi Pemeran utama Agak Aduh Waktu syutingnya Kecuali nanti Kalau saya udah pensiun Di Unpas Hayuk Mau dari awal Sampai akhir Oke lah Berarti tetap Prioritas mas Sebagai Akademisi Ya Tidak mau Karena di KTP Udah begitu Sebagai dosen Ya udah Pekerjaan dosen Jadi ya Sudahlah Saya komit Dengan itu Si Ngobat Sama pengadilan musik Itu Sebetulnya Ada Script Atau ada Apa Atau ada Rundown segala Kalau ngobat Tidak ada Kalau pengadilan musik Ada Pengadilan musik Ini Yang bikin Dulu Awalnya Kang PD Nantinya Kan itu Di breakdown lagi Sama Floor director Ada teman-teman Dari atap Tapi yang bikin Yaitu Kang PD Dulu awalnya Artinya PD Bikin Ada Hakimnya Ada panitra Dan ini Fungsinya Sebagai ini Sebagai ini Ada perannya Begini Dari PD Konsepnya Dari PD Itu untuk pengadilan musik Tapi kalau untuk ngobat Tidak ada Segulu yur nawe Ngobat Madar Berarti udah berapa tahun Itu Kalau pengadilan musik Itu kan Sebulan sekali Dan kemarin itu Sudah Ke 39 Episode Kalau ngobat Itu tiap minggu Sudah ke episode 86 Artinya sudah hampir 2 tahun Yang ngobat Pengadilan musik Sudah 1 tahun Kalau si ngobat Yang nyari narasumbernya Siapa tuh? Yang nyari narasumber Ada si talent ya Tapi Sesuai dengan tema Saya dulu Saya misalnya ngomong Saya ingin besok Pengalikubur Mereka baru cari Pengalikubur Yang memang orangnya Bisa komunikatif Berarti tema Dari Kang Budi Awalnya Ngobrolin ini Ngobrolin itu Jadi semua tema Saya tulis Nanti tim kreatif Minggu depan Yang ini aja dulu Yang ini aja dulu Yang ini belum ada Narasumber misalnya Yang ini sulit Seperti contohnya Saya minta Memang Sampai saat ini Make up Ini Jenasa Ya kalau make up Artis kan Udah banyak yang Wawancara Tapi yang Menge-make up Jenasa ini Belum pernah ada Yang wawancara Nah ini agak sulit juga Kita sudah hampir 2 bulan Cari sosok ini Sulit Karena mereka Kalau malem Kebetulan Banyak yang di make up Waktunya yang sulit Sebetulnya orangnya Banyak Berarti tiap Profesi itu Seminggu sekali Ada yang meninggal dong ya Ya pasti ada Tiap hari Gak ayah Maksudnya di Bandung Oh iya Di make up Kan Ya pasti ada Jadi dia itu Sangat padat Sekali katanya Nanti kalau ada Waktu kosong Baru dia mau Kontak Umur berapa Kang Budi Sadar Punya bakat Di entertainment Waduh Sadar ya Gini Saya itu Satu-satunya Yang tidak pernah Mau menerima Job gitu ya Kalau tiba-tiba Disitunya Saya sebagai MC Karena saya merasa Memang saya Tidak bisa Tidak bisa sebetulnya Jadi MC Kecuali saya Nimpalin MC Gitu loh Tapi kalau saya Sebagai master Seremoninya Saya Memang tidak Punya basic itu Saya pikir Kalau MC kan itu Sangat Profesionalisme Sekali Profesi yang Memang jelas Gitu ya Fungsinya Maka kalau ada Tawaran Kang MC Aduh Jangan deh Saya tidak pernah Menerima pekerjaan Sebagai MC Sampai saat ini Gitu Gak bisa aja Nah Pada saat Tiba-tiba Di panggung saya Dituntut Harus untuk Membacakan Sebuah narasi Misalnya Kang bikin Narasi budaya Oke Berarti kan Kadang-kadang Di narasi itu Saya mencari Apapun yang Berkaitan dengan Materi Misalnya kemarin Launching Jersey-nya Persib Dari sudut Penang budaya Nah kadang-kadang Pada saat ini Diklikkan Itu ada Yang tidak klik Yang tidak klik Inilah yang Kadang-kadang Menjadi Kata Kang Solehma Tadi Pika Serien Yang tidak kliknya Kadang-kadang Jadi Hubungan Kurang lebih Nah Semenjak itu Ternyata Kikian Payu Sebagai Entertainer Dan banyak Yang nanggap Apalagi Yang aneh Di 2019 Kemarin Ngobat Itu kan Sebetulnya Acara Talkshow Kok Ayan Hajat Ayan Nanggap Talkshow Wah Gisih Tidak Ayan Nanggap Talkshow Zaman Ayan Nanggap Wayang Nanggap Talkshow Aduh Ini agak Fenomenal Menurut saya Tiba-tiba Ada sebuah Hajat Ada karyaan Ada pekaulan Nudi Tanggap Nah Ngobat Karena Mungkin Tadi Si Ngobat Ini Mungkin Bukan Hanya Talkshow Yang mereka Lihat Tapi Mungkin Ada Mungkin Ada Komedinya Disitu Ada Yang Dirasakan Lucu Ada Yang Mungkin Dirasakan Satu Kejujuran Dari Narasumber Sendiri Karena Narasumber Ini kan Kadang-kadang Saya ambil Memang Yang Orang-orang Yang jarang Diangkat Dipublish Jadi Dibikirin Panggung Terus Si Peserta Resepsit Nonton Nonton Biasa Nonton 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 Ngobat Gitu Aneh Berarti Narasumber Pilihan Mereka Misalnya Kemarin Beginilah Ada Acara Ulang Tahun Sebuah Klip Motor Lalu Mengundang Ngobat Disitu Untuk Ambil Ngobat Narasumber Nonton Nonton Yang Mereka Tokohkan Siapa Yang Pertanya Ngobrol Baru Di Dalton Di Kaminan Gitu Gitu Jadi Jadi Mereka Pengen Di Wawancara Di Acara Ngobat Gitu Gitu Aneh Uniko Hebat Berarti Si Jarum Udah Bahagia Alhamdulillah Bahagia Ngobrol Nggak Kekontrol Dibibasin Aja Tapi Karena Jarum Ini Dingobat Memang Mereka Support Support Mereka Tidak Ingin Disebut Sebagai Sponsor Karena Mungkin Kedekatan Saya Dengan Jarum Terus Saya Punya Acara Jarum Ingin Ikut Support Makanya Saya Selalu Mengikut Sertakan Dia Di Dalam Adlibs Saya Atau Apapun Tapi Kalau Menyebut Dirinya Sponsor Nggak Mau Mereka Nggak Kita Mas Support Karena Kang Budi Adalah Bagian Dari Keluarga Jarum Menurut Mereka Makanya Terima kasih Banyak Makanya Pada Saat Tidak Ada Filter Karena Memang Si karakter Ngobat Begitu Mau Dengan Jarum Mau Dengan Siapapun Yang Menyeponsor Nanti Di Depan Atau Suka Ini Apa Jual Apa Ya Iklan Lah Kayak Begitu Ya Mereka Kalau Tidak Suka Dengan Gayanya Ngobat Ya Pasti Tidak Ngiklan Makan Yang Ngiklan Mungkin Nges Kuma Ngiklan Gitu Kalau Ya Pernah Ada Orang Yang Marah Gak Gara Tentu Kalau Masalah Pro Dan Kontra Itu Di Permasalahan Apapun Ada Apalagi Urusan Begini Tapi Bukan Marah Tapi Mengingatkan Banyak Selalu Adalah Penonton Yang Mengingatkan Paling Juga Begini Kang Akang Itu Kalau Dina Ngobat Tidak Mendidik Kang Jadi Saya Lagi Nonton Ngobat Terus Anak Anak Ikut Nonton Kan Akang Itu Kasar Yang Harusnya Mendidik Anak Kamu Bukan Saya Mane Kaduan Sial Laja Teng Dari Ben Budak Salah Sorangan Paling Tidak Mengingatkan Paling Tidak Mengingatkan Dan Pada Saat Saya Merubah Karakter Saya Misalnya Dingobat Itu Sendiri Juga Yang Komplen Banyak Kang Jadi Ustadz Abong Abong Gitu Jadi Saya Memang Harus Sebagai Saya Aja Kalau Dingobat Dengan Kontrol Yang Saya Maksud Dengan Masukan Tadilah Mungkin Ada Orang Yang Mengingatkan Yang Lebih Penting Apapun Yang Dipesankan Oleh Para Penonton Itu Selalu Saya Menjadikan Masukan Apalagi Informasi Misalnya Ada Informasi Apa Saya Selalu Karena Katanya Yang Nonton Kan Suka Banyak Mudah Mudahan Informasi Ini Cepat Tersampaikan Lewat Singobat Kalau Gitu Dengan Sekian Banyak Orang Yang Ngingetin Kalau Dari Diri Sendiri Batasan Apa Yang Dipakai Jangan Sampai Ngomongin Kesini Atau Jangan Sampai Ngomong Apa Sebetulnya Gini Kalau Pola Gaya Bahasa Saya Tidak Akan Pernah Berubah Sampai Kapanpun Saya Bukan Sengaja Ngomong Unjang Anjing Gitu Disitu Bukan Tapi Itu Bentuk Spontanitas Saya Sebagai Budi Memang Itu Orangnya Si Budi Dalton Yang Sebenarnya Memang Itu Jadi Kalau Budi Dalton Di Kampus Sebenarnya Lain Budi Akademisi Gitu Tapi Budi Kadang Keceplosan Bahasa Sundanya Kadang Orang Menganggap Itu Kasar Wah Budi Mas Sok Kasar Sok Ngomong Goblog Ya Kalau Goblog Ini Ada Halusnya Saya Pasti Akan Ngomong Halusnya Tapi Kebetulan Goblog Ini Tidak Ada Bahasa Halusnya Gitu Termasuk Anjing Juga Tidak Ada Bahasa Halusnya Gitu Di Dalam Konteks Sunda Gitu Ya Kalau Menurut Saya Itu Bukan Kasar Tapi Itu Bentuk Spontan Aja Dan Bagi Orang Sunda Yang Gaul Anak Muda Saya Pikir Itu Sudah Menjadi Koma Sebetulnya Jadi Kalau Anjing Itu Koma Kalau Goblog Itu Titik Kamau Anjing Ah Siapa Goblog Kan Berarti Koma Yang Titik Bukan Marah Bukan Kasar Ekspresi Aja Tapi Kalau Lamun Kanute Wawuh Sama Yang Tidak Kenal Saya Tidak Pernah Ngomong Kayak Begitu Takut Salah Faham Disangkanya Kasar Berarti Kalau Orang Pengen Melihat Budi Dalton Yang Bener Budi Dalton Itu Dimana Sebetulnya Dina Ngobat Saya Bisa Ngomong Begitu Karena Kalau Ngobat Ini Tidak Pernah Ada Yang Saya Buat Tidak Ada Yang Direncanakan Termasuk Tadi Kang Soleh Bilang Ada Skripnya Enggak Enggak Ada Itu Dan Saya Juga Tau Narasumbernya Itu Siapa Baru Sore Itu Sore Itu Waktu Saya Dikasih E-flyernya Untuk Di Upload Dimana Di Instagram Saya Baru Saya Tau Oh Narasumber Kadang Kadang Ada Yang Kenal Kadang Kadang Enggak Gitu Kan Terus Materinya Apa Saya Juga Belum Pernah Memikir Saya Menggunanya Apa Karena Belum Tentu Semua Orang Juga Pada Saat Saya Tanya Komunikatif Gitu Kan Ada Juga Yang Pendiem Tiba 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 Ya Aku Percuma Pakai Skrip Juga Memang Digobat Loss Loss Itu Tadi Kalau Bang Soleh Ngomong Batasannya Apa Tentu Batasannya Ada Batasannya Saya Berusaha Untuk Tidak Menyinggung Orang Lain Menyinggung Menyinggung Dalam Konteks Negatif Tidak Walaupun Judulnya Ngomong Gen Batur Ngomong Gen Batur Itu Konotasinya Sudah Negatif Sebetulnya Tapi Yang Dimaksud Di Dalam Ngobat Ngomong Batur Itu Ngomong Media Media Lain Makanya Tadi Seperti Tadi Pernah Ada Yang Di Wawancara Di Sebuah Acara Di TV Misalnya Profesi Sebagai Pemandu Lagu Tidak Ada Kan Sama Saya Wawancara Nah Nanti Misalnya Pelacur Saya Undang Kita Wawancara Mereka Juga Berhak Untuk Bicara Apapun Keluh Kesahannya Dia Biarkan Jangan Dilihat Dia Pekerjaannya Apa Yang Saya Lihat Dia Orang Dia Punya Pekerjaan Apapun Misalnya Kemarin Pemandu Lagu Emang Bener Saya Juga Ingin Tahu Saya Belum Pernah Tahu Seperti Apa Pada Saat Saya Nanya Pemandu Lagu T Kalau Misalnya Di Karoke Teteh Lagi Pemandu Lagu Ada Tamu Yang Jail Biasa Laki Laki Terus Ngajak Teteh Keluar Untuk Check In Atau Apapun Gimana Cara Teteh Yang absurd Jawabannya Alhamdulillah Sampai sekarang Belum pernah Saya tolak Cen Cen Cain Ngoblong Cain Si Ngoblong Aduh Itu kan Hal yang Yang tidak Saya sangka Jawabannya Itu Aduh Ternyata Pernah Nolak Gue Ternyata Jakin Cen Mata Pecarian Aduh Yaudah Berarti Orang-orang Pada Mau Aja Segala Ngomong Segala Mata Artinya Begini Mungkin Mereka Sendiri Tidak Tau Penonton Siapa Seperti Apa Tau Di Panas Dalam Di Tempat Yang Pang Pidi Budi Dalton Suka Membawancara Orang Dan Ada Di Youtube Mungkin Segitu Aja Yang Mereka Tau Tidak Tau Tiba Tiba Menonton Ayah Selakin Amur Entunya Amur Itu Resep Makanya Dipang Itu Di Saat Acara Seolah Olah Dibuatkan Tidak Ada Beban Sama Sekalilah Makanya Saya Harus Pake Saya Aja Kalau Saya Tiba Tiba Jadi Ilmiah Gitu Kan Menenak Mau Ngejawab Gitu Tapi Anak Anak Kang Budi Gimana Dikasih Nonton Obat Sebetulnya Mereka Mungkin Yang SMA Dan Yang SMP Mereka Sudah Punya Handphone Mungkin Mereka Tahu Dan Teman Temannya Wah Gelo Bapak Mana Ya Kebenaran Teman Temannya Juga Fan Saya Jadi Masalah Dan Mereka Sudah Sudah Ngerti Kebiasaan Saya Berbahasa Sunda Anak Saya Berbahasa Sunda Itu Bukan Dipaksakan Tapi Karena Memang Saya Keseharian Di rumah Mungkin Kebiasaan Begitu Sehingga Anak Saya Pun Merespon Seperti Itu Jadi Kalau Saya Bentuk Kata Orang Kasar Mungkin Kata Anak Saya Bapak Menurut Anak Saya Sudah Seperti 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 Anak Saya Sebetulnya Kalau Ngobrol Dengan Saya Berbahasa Sunda Dengan Ibunya Kebiasaan Bahasa Indonesia Kadang Yang Menariknya Pada Saat Anak Saya Ini Masuk TK Dulu Dia Baru Tahu Bahasa Indonesia Bahasa Nukian Bener Mah Berarti Bapak Aikma Bahasa Manehna Barulah Dia Belajar Bahasa Indonesia Kebetulan Anak Saya Kebiasaan Jadi Keceplosan Sunda Wai Makanya Waktu Dia Kecil Dulu Dia Sakit Gigi Dibawa Kedokter Sama Saya Istrinya Kang Tuzka Dibawa Kedokter Sakit Gigi Diketuk Giginya Sama Dokter Ngilu Kama Anak Dijawab Anak Aik Bisakah Ngajak Ngajak Anak Maneh Macen Aneh Tapi Anak Anak Ada yang Senang Motor Juga Gak Kalau Senang Mungkin Belum Tapi Mereka Ya Punya Motor Anak Saya Yang Pertama Pake Motor Yamaha V75 Tahun Berapa Tahun 72 Gak Tau Sekolah SMA Dia Minta Motor Itu Pokoknya Haji Gue Pake Kalau Saya Bersyukur Aja Karena Murah Memang Murah Belumlah Masih kelas 2 SMA Ke satu Yang keduanya Kan Perempuan Satu Dia masih SMA Kedua Dia perempuan Makanya Dia bukan Belumlah Ketertarikan Kepada Motor Seperti itu Ya mudah-mudahan Jangan Lah Kenapa Mahal Itu Kayak Malik Gena Ya biar Dia nyari Duit Sendiri Nanti Aja Suruh Nyari Duit Sendiri Ini Emang Di Kawas Beneran Ibu Saritem Ini Saritem Beliau Ini Ini Pernah Ada Tiga Foto Yang Dianalisa Oleh Para Penelitinya Yang Menulis Tentang Saritem Tapi Akhirnya Memang Kesepakatannya Ibu Inilah Yang Disebut Saritem Dengan Namanya Nyi Nyi Mas Ayu Permatasari Gitu Nah Beliau Ini Suaminya Itu Tentara Belanda Ini Beliau Tinggalnya Di Daerah Itu Apa Kebun Tanggil Sana Daerah Saritem Nah Ceritanya Si Pelacur Pelacur Itu Kan Dari Tahun Tiga Puluhan Sudah Ada Disitu Pelacur Pelacur Itu Suka Ikut Kerja Ke Ibu Ini Ikut Nyuci Cari Tambahan Tapi Waktu Nyuci Dan Lain Lain Ini Suka Curhat Saya Sebetulnya Nggak Mau Kerja Begini Cuman Si Germo Itu Ngomong Ke Orang Tua Saya Di Kampung Mau Kerja Di Mana Di Mana Tahu Jadi Pelacur Jadi Kamu Tidak Mau Ibu Ini Itu Kita Sebut Aja Seperti Orang Tua Zaman Dulu Sok Nga Jampean Jadi Dijampean Didu Aan Sehingga Si Cewek Itu Teparayu Gara Agar Tidak Laku Dipulangkan Sama Si Germo Oh Si Teparayu Kenintak Ibu Iyan Sok Murul Kan Nate Makanya Dijadikan Nama Jalan Karena Beliau Banyak Berjasa Tidak Mungkin Saritam Itu Nama Cewek Nggak Bener Kan Ngapain Dijadikan Nama Jalan Pasti Makanya Jadi Nama Jalan Juga Karena Dia Pasti Apa Namanya Pelaku Sejarah Gitu Atau Pejuang Makanya Dijadikan Nama Cuman Ini Masih Di dalam Penelitiannya Belum Selesai Karena Ternyata Anaknya Ibu Saritam Ini Juga Ditemukan Ada Dua orang Di Belanda Tapi Umurnya Udah Tua Nah Ini Masih Coba Kita Untuk Kontak Untuk Bisa Memaparkan Tentang Tentang Siapa Dia Seperti Apa Dia Tapi Kalau Jasanya Bener Itu Si Ibu Itu Bener Cerita Sampai Belum Itu Adalah Pendalaman Terhadap Anaknya Beliau Tentang Hal-hal Yang Kurang Diketahuilah Setelah Pasca Pindahnya Mereka Ke Belanda Nyayu Permatasari Tapi Panggilan Saritam Nyayu Permatasari Nyimas Nyimas Ayu Permatasari Lahir Barakan Muncang Sumedang 1840 Wafat Bapak Bandung 1920 Ini 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 Yang Dipercaya Mukanya Saritam Disepakati Ibu Saritam Sekarang Orang Yang Gak Ngerti Identiknya Saritam Ya Dengan Itulah Ya Memang Dari Dulunya Tempat Begitu Padahal Si Ibunya Penolong Penolong Kebetulan Tinggalnya Di Terus Apa Kalau Kita Sebagai Customer Saritam Suka Dikasih Ini Saya Suka Mengingatkan Aja Artinya Katanya 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 Nilai-nilai Sejarah Itu Sekarang Di Indonesia Sudah Mulai Luntur Katanya Tapi Kan Untuk Sedikit Pendekatan Kadang-kadang Saya Suka Publish Itu Lewat Kaos Dulu Contoh Saya Pernah Bikin Kaos Kupit Sarimanah Titim Fatimah Nanti Orang Nanya Kan Saat Titim Fatimah Artis Tukang Nyanyi Tijanyur Itu Saya Cuman Memancing Agar Terjadi Satu Komunikasi Dan Ketertarikan Tentang Sejarah Dimulai Dari Ikon Ikon Itu Saya Gambarkan Saya Pernah Bikin Bing Selamat Ada Darso Ada Rahmat Hidayat Beberapa Tokoh Saya Bikinkan Agar Menjadi Satu Bentuk Komunikasi Aja Sebelum Nantinya Tiba-tiba Hasanuddin Tiba-tiba Imam Bonjol Tapi Itu Kan Hebat Karena Sejarah Besar Yang Kecil Aja Dulu Yang Ada Di Lingkungan Dia Dulu Dari Foto Inung Urang Saya Buat Kaos Foto Ibu Saya Saya Inung Urang Emang Gue Nau Mane We Maka Jim Morrison Inung Wain Pejuang Biar Biar Jadi Rangsangan Untuk Orang Menggali Sejarah Itu Harus Dibawakan Dengan Medium Medium Atau Cara-cara Yang Menarik Makanya Kadang-kadang Saya Pakai Kaos Apa Aja Tiba-tiba Ada Panano Es Menurut Saya Tokoh Besarlah Di Dunia Seni Sunda Lalu Ada Kang Darso Atau Gitor Rolis Saya Bikinkan Kaos Agar Nggak Lupa Aja Gitu Dulu Waktu Zaman Masih Presiden Brother Rudin Masih Rame Di Rumah Ya Karena Prosedur Atau Prosedurnya Sebagai Seorang Ketua Di Klub Motor Itu Memang Begitu Ya Pasti Rame Tiap Hari Ada Yang Jagalah Ada Yang Tugas Ada Yang Itu Ada Yang Ini Ya Ramelah Disini Nah Sekarang Juga Masih Lame Cuman Saya Yang Minta Untuk Tidak Rame Tidak Rame Itu Begini Kalau Saya Membutuhkan Mungkin Nanti Saya Kontakt Teman Tapi Sehari Hari Ini Anak Sepi Dulu Ada Orang Ya Pasti Ada Sekarang Juga Ada Di Rumah L Presidente Baikers Berada Rudin Persen Angisi Yang Baru Atau Kang Peggy Ya Pasti Ada Karena Memang Prosedurnya Dari Klub Seperti Itu Ada Yang Mengurus Protokolnya Ada Yang Mengurus Itunya Ininya Segala Kalau Menurut Saya Sulit 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 Yang Dimaksud Bukan Ini Tapi Tantangan Tantangan Itu Karena Begini Dari Beberapa Keinginan Yang Berbeda Yang Ini Pengen Begitu Begini Dan Mereka Harus Mau Komit Dengan Aturan Yang Ada Di Dalam Organisasi Kalau Mereka Tidak Suka Ya Hukum Alam Pasti Mereka Akan Menjauh Dengan Sendirinya Maka Dari Kesulitannya Adalah Cuma Satu Kita Berkumpul Dan Mencoba Memimpin Para Orang Yang Sudah Jadi Orang Itu Lebih Sulit Mendingan Orang Yang Belum Jadi Orang Gampil Dibentuk Ini Orang Orang Yang Sudah Jadi Semua Artinya Mereka Terdidik Mereka Punya Pekaryaan Mereka Punya Segala Macem Terus Tiba Tiba Mereka Harus Komit Di Dalam Sebuah Aturan Club Itu Aja Kayak Apa Itu Namanya Otoriter Diktator Sulit Jadi Meskipun Ketua Tetap Aja Harus Pendekatannya Enggak Yang Enggak Dan Ketua Pun Tetap Terikat Dengan Aturan Ada Beberapa Aturan Yang Saya Diperhatikan Lagi Oleh Sekelompok Contoh Misalnya Saya Sebagai Ketua Saya Ketemu Dengan Ketua Kelompok Motor Lain Terus Tiba Saya Minum Saya Minum Bir Satu Gelas Gelas Kedua Gelas Ketiga Pasti Saya Sudah Diberhentikan Oleh Ada Sekelompok Yang Menjaga Sudah Nggak Boleh Karena Saya Sedang Berbicara Mengenai Club Bukan Lagi Ngobrol Bilateral Ngobrol Serius Nggak Boleh Saya Sendiri Aja Terikat Dengan Aturan Presiden Presiden Nya Pun Nggak Bebas Nggak Ada Aturannya Bahkan Lebih Lebih Harus Bisa Mencerminkan Mewakili Dari Teman-teman Yang Lain Karena Dia Bakal Menjadi Ikon Dari Club Itu Semua Bukan Saya Aja Semua Presiden Termasuk Yang sekarang Kang Peggy Beliau Ini Pasti Punya Karakter Yang Harus Dia Pertahankan Sebagai Representasi Dari Club Tapi Waktu Masih Jadi Presiden Hubungannya Sama Peran Peran Di Film Ada Ini Gak Teman Jangan Ambil Peran Yang Begini Nanti Citra Club Kalau Itu Memang Saya Apa Satu Pengecualian Toleransi Mengenai Pekerjaan Kadang-kadang Orang Aneh Jangan Orang Lail Tora Ketemu Saya Di Film Dia Gak Berani Gini Eh Tora Ini Kan Kita Lagi Main Film Biasa Jangan Di Club Motor Kadang-kadang Kita Sulit Kita Kebiasaan Di Main Motor Begitu Tiba-tiba Ketemu Di Satu Frame Di Film Dan Dia Harus Jadi Musuh Saya Misalnya Atau Dia Jadi Boss Saya Ini Namanya Di Film Menarik Juga Kadang-kadang Tapi Kalau Buat Saya Sendiri Gak Ada Wah Ini Perannya Kayak Begini Nanti Bakal Gimana Dampak Gitu Enggak Enggak Anti Karena Saya Tahu Saat Itu Saya Sedang Bermain Film Kalau Di Club Saya Sedang Jadi Ketua Jadi Club Juga Enggak Masalah Kalau Bang Budi Perannya Jadi Bodor Bodor Jadi Tertindas Di Film Beda Beda Porsi Jadi Memang Soal Pekerjaan Ya Udah Terus Sekarang Orang Suka Bingung Ada Ada One Persen Ada Itu Ya Kalau Biasanya Klub Yang Sudah Besar Tentunya Apa Ya Ada Pemahaman Pemahaman Yang Nantinya Berbedalah Di kalangan Orang Tuanya Dan Saat Ini Memang Klub Ini Sudah Apa Ada Satu Klub Lain Lagi Yang Dulunya Saudara Saudara Kita Juga Dulunya Tapi Sekarang Memisahkan Diri Itu Karena Memang Sudah Berbeda Mungkin Arah Ya Arah Itu Bukan Menjadi Negatif Dan Positif Saya Tidak Ngomong Itu Karena Mungkin Ada Beberapa Aturan Yang Mereka Kurang Sepakati Tapi Kalau Disini Aturannya Begini Dan Menurut Saya Di Klub Apapun Jangan Klub Organisasi Bahkan Agama Jadi Jadi Kalau Menurut Saya Ini Satu Hal Wajar Tapi Ini Juga Menjadi Satu Pelajaran Untuk Kita Semua Bahwa Se Apa Se Hebat Hebat Kita Kita Tidak Akan Mungkin Pernah Bisa Keluar Dari Sebuah Cobaan Yang Namanya Perbedaan Pendapat Tadi Justru Harusnya Kita Bisa Mempertahankan Bahwa Perbedaan Pendapat Ini Menjadi Satu Hal Yang Besarkan Tapi Pada Saat Memang Tidak Ada Solusi Ya Akhirnya Memang Harus Berpisah Tapi Ada Perasaan Sedih Nggak Melihat Kenyataan Bahwa Kenapa Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Sedih Diluar Dari Emosional Yang Lain Saya Tidak Ingin Bicarakan Permasalahan Substansi Tapi Dari Sebuah Klub Yang Besar Tentunya Pasti Ada Perasaan Semua Semua Orang Pasti Akan Merasa Tapi Juga Semua Orang Harus Bisa Menerima Kenyataan Gitu Kan Bahwa Kenyataannya Memang Harus Begini Oh Yaudah Semua Harus Ikhlas Gitu Ya Bahwa Oh Yang Gimana Memang Gudu Misah Daripada Ngehiji Seperti Yang Solid Tapi Di Dalamnya Ada Sesuatu Lebih Baik Sudah Benderanya Udah Bedakan Aja Gap Apa Gitu Jadi Katinggalina Malah Jadi Masalah Jadi Ayah Dua Daripada Seolah Satu Tapi Masalah Wai Gitu Tapi Kadang-kadang Buat Orang Luar Jadi Bingung Karena Namanya Sama Tapi Pastilah Dan Ini Saya Pikir Ada Beberapa Bukan Klub Motor Apapun Organisasi Pasti Pernah Merasakan Hal-hal Begitulah Biasanya Yang Sudah Cukup Besar Ya Kayak Dulu Ada Tabloid Bintang Indonesia Mas Erwin Bikin Jadi Bintang Milenia Ya Gitu Bener 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 Zaman Itu Tapi Kalau Dua-dua Itu Nanti Lama-lama Ada Yang Tergusur Sama Seleksi Alam Ya Itu Kan Kita Belum Pernah Tahu Jawabannya Seperti Apa Di Depannya Biarkan Waktu Tadi Cekang Seleksi Alam Genol Jalan Pelajarannya Apa Kalau Dari Sisi Buat Ke Internal Melihat Kejadian Kemarin Pelajarannya Adalah Kita Memang Lebih Harus Hati-hati Lagi Untuk Menerima Masukan Masukan Dari Luar Karena Tentunya Begini Kalau Memang Kita Sudah Punya Karakternya Kita Ya Sudah Harusnya Begini Saja Tidak Perlu Mencoba Ingin Sama Dengan Dengan Yang Lain Walaupun Ada Masukan Dari Yang Lain Atau Ada Orang Luar Yang Masukan Dan Orang Ini Dianggap Penting Ortodok Dengan Aturan Lamanya Ada Dengan Yang Ingin Yang Baru Karena Menganggap Yang Baru Ini Lebih Baik Padahal Kesalahan Kita Cuma Satu Aja Kita Harusnya Komit Terhadap Aturan Yang Sudah Kita Bangun Apapun Itu Harus Lewat Musyawarah Kudu Nama Kipulah Jadi Lebih Hati-hati Ya Lebih Hati-hati Pelajarannya Itu Ya Semua Organisasi Gede Pasti Ayalah Apapun Itu Minum Minum Aduh Terakhir Kang Budi Ya Kang Budi Kayaknya Tidak pernah Sedih Atau Apa Kalau Keliatannya Kayak orang Cengeng Cengeng Kalau Orang Lihat Kayaknya Gak pernah Ada Masalah Jadi Kan Gini Tidak Ada Orang Yang Tidak Pernah Keluar Dari Masalah Tidak Ada Semua Orang Pasti Pernah Punya Masalah Tapi Bagaimana Kita Menyikapi Masalahnya Tadi Itu Nah Kalau Saya Mungkin Dengan Cara-cara Seri Manggih Masalah Gede Seri Artinya Begini Seri Itu Bukan Mengecilkan Masalah Itu Tidak Tapi Mencoba Berpikir Jernih Kalau Kita Memperuat Masalah Itu Masalah Itu Akan Lebih Bertambah Saya Pikir Pasti Harus Ada Solusinya Yang Tidak Ada Solusi Itu Yang Paling Sulit Adalah Nelag Hulu Sorangan Tapi Kalau Masalah Itu Yang Membuatnya Manusia Saya Pikir Itu Harus Bisa Diselesaikan Juga Manusia Ada Satu Hal Yang Bisa Yang Menjadi Satu Pelajaran Saya Pada Saat Saya Berseberangan Dengan Orang Lain Lalu Saya Membaca Angka 6 Kalau Dari Sudut Pandang Saya Ini 6 Kalau Sudut Pandang Dia Ini Pasti 9 Dan Sampai Kapan Pun Ini Tidak Pernah Ketemu Kecuali Saya Pindah Menjadi Dia Oh Salapan Artinya Untuk Memahami Sebuah Masalah Saya Harus Ada Atau Saya Harus Pernah Menjadi Fihak Dia Dulu Yang Tidak Setuju Apapun Misalnya Saya Punya Masalah Apa Saya Mencoba Juga Misalnya Saya Punya Masalah Dengan Mahasiswa Saya Mencoba Menjadi Mahasiswanya Dulu Sehingga Masalah Itu Akan Enteng Gampil Sehingga Kalau Saya Tidak Akan Pernah Mencari Masalah Berikutnya Dari Satu Masalah Harusnya Saya Cari Solusi Jadi Orang Melihatnya Masalah Gitu Tidak Mungkin Kalau Tidak Ada Masalah Cuman Cara Menyelesaikan Masalah Tadi Mungkin Saya Saya Menganggap Masalah Masalah Besar Untuk Dibuat Lebih Sesederhana Mungkin Sesimpel Mungkin Jangan Diperbesar Lagi Masalah Dengan Cara Seri Tadi Gitu Diheheh Ke nuwel Ada Orang Disunai Bisa Banyak Baterianya Oh Nuh Nuh Nya Dada Baterianya Tidak Tidak